Mengetahui bahwa empat kekuatan hegemonik dari daratan domain iblis akan berkumpul untuk membuka Gua Iblis dalam waktu satu tahun, Huang Xiaolong tinggal di kota Raven Barat. Dia fokus pada kultivasinya saat dia menunggu hari pembukaan Gua Iblis. Satu tahun tidak panjang atau pendek, tetapi dengan cepat berlalu. Dalam satu tahun ini, Huang Xiaolong terus menyerap kekuatan bintang Black Tortoise dan Vermillion Bird untuk meredam tubuh fisiknya, meningkatkan pertahanan dan kekuatan serangan True Dragon fisiknya secara signifikan. Kekuatan esensi abadi sejatinya dan kipertempuran Dewa Asura melonjak tanpa henti, tidak ada habisnya. Dalam waktu satu tahun ini, Huang Xiaolong juga mengalokasikan waktu untuk menyempurnakan beberapa pelet ilahi musim semi-musim gugur seratus kehidupan dan pil ilahi tetesan air ametis. Ketika ada tiga hari tersisa sampai pembukaan Gua Iblis, Huang Xiaolong meninggalkan kota Raven Barat. Dia perlu menentukan leluhur dan kepala pasukan mana yang akan mengikuti empat kekuatan hegemonik ke dalam Gua Iblis. Begitu dia menentukan identitas mereka, dia akan dapat memilih targetnya, membunuh mereka, dan kemudian menggantinya dengan memasuki Gua Iblis. Setelah bertanya-tanya, Huang Xiaolong memutuskan Patriark Gerbang Seratus Iblis, Bai Zizeng. Alasan pemilihannya adalah bahwa Bai Zizeng juga merupakan kultifator realem orde ke-10 akhir tahap kesempurnaan, ranah kultifasi yang sama dengan dirinya, dan lebih memahami tentang Gerbang Seratus Iblis setelah menjelajahi jiwa kedua murid Gerbang Seratus Iblis. Alasan lain adalah bahwa markas Gerbang Seratus Iblis adalah yang paling dekat dengan kota Raven Barat. Setelah memutuskan Patriark Gerbang Seratus Iblis, Bai Zizeng sebagai targetnya, Huang Xiaolong terbang menuju markas sekte tersebut. Sesampainya di dekat markas Gerbang Seratus Iblis, Huang Xiaolong diam-diam menyebarkan akal sehatnya dan segera menemukan Patriark Bai Zizeng, yang berkultifasi di ruang rahasia bawah tanah. Saat memasuki ruang rahasia, dengan hampir tanpa usaha sama sekali, dia membunuh Patriark Gerbang Seratus Iblis, Bai Zizeng. Meskipun Bai Zizeng berada di alam kultifasi yang sama dengannya dan mengembangkan sutra iblis yang kuat, di depan Huang Xiaolong, Bai Zizeng tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Sebelum membunuhnya, Huang Xiaolong menjelajahi jiwa Bai Zizeng. Dari ingatannya, dia mengetahui bahwa, di antara pasukan bawahan lembah iblis hantu, selain Patriark Gerbang Seratus Iblis Bai Zizeng yang akan mengikuti iblis hantu ke dalam gua iblis, ada delapan belas orang lagi. Mereka semua harus berkumpul di luar gua iblis lusa. Ada banyak waktu sebelum pertemuan itu, oleh karena itu Huang Xiaolong tinggal di ruang rahasia di bawah Gerbang Seratus Iblis untuk membiasakan diri dengan kepribadian Bai Zizeng sebelum mengubah fitur dan tubuh fisiknya menjadi Bai Zizeng. Ketika pagi tiba, Huang Xiaolong berangkat dari ruang rahasia, menuju ke gua iblis. Sehari kemudian, Huang Xiaolong tiba di tujuannya, gua iblis. Pada saat dia tiba, sudah ada sekelompok besar leluhur dan kepala sekte setan menunggu di ruang terbuka lebar di depan gua iblis. Di antara para leluhur dan kepala sekte iblis ini, yang terlemah masih berada di puncak alam dewa Orde ke-10. Tepat ketika Bai Zizeng tiba, dia segera merasakan niat membunuh yang kuat diarahkan padanya. Niat membunuh ini hampir nyata seolah-olah ingin merobek Huang Xiaolong menjadi jutaan keping untuk melampiaskan kemarahan orang ini. Tatapan Huang Xiaolong menelusuri sumber niat membunuh keseorang pria parubaya yang mengenakan jubah kerangka di ujung lain lapangan. Dia memiliki pola hitam di seluruh kulitnya dan menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Melihat pria parubaya ini, Huang Xiaolong sedikit mengernyit. Melalui ingatan Bai Zizeng, dia menemukan pria parubaya ini adalah kepala sekte bernama Skeleton Sek, bernama Moleng. Sekte kerangka Moleng ini adalah salah satu kekuatan yang bersumpah setia kepada Iblis Merah Kota Iblis Merah dan memiliki dendam mendalam dengan Bai Zizeng. Ada waktu di masa lalu di mana Bai Zizeng dan Moleng ini bersaing untuk mendapatkan manik iblis-iblis, yang mengakibatkan kematian para master gerbang seratus iblis dan Skeleton Sekte yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Di antara mereka yang tewas di tangan Bai Zizeng adalah teman wanita Moleng. Dan, manik iblis-iblis waktu itu juga jatuh ke tangan Bai Zizeng. Sejak saat itu, Moleng adalah orang yang paling menginginkan kematian Bai Zizeng. Sesaat kemudian, kerutan di dahi Huang Xiaolong menjadi halus. Meskipun Moleng ini sedikit lebih kuat dari Bai Zizeng, bagi Huang Xiaolong, Moleng sama sekali bukan ancaman. Tentu saja, jika Moleng ini tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya setelah memasuki gua iblis, menghalanginya untuk mencari tubuh Raja Binatang Seratus Roh, dia akan segera menyelesaikan masalah Moleng ini. Terhadap para pembudidaya iblis ini, Huang Xiaolong tidak memiliki perasaan manusiawi. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya iblis tiba di lapangan, di suatu tempat sekitar 110 orang. Tanpa pengecualian, masing-masing dari orang-orang ini adalah iblis terkenal dari daratan domain iblis. Tiba-tiba, lebih dari selusin kekuatan ilahi yang luar biasa menyelimuti alun-alun. Di bawah kekuatan ilahi yang menakutkan ini, semua pembudidaya iblis di alun-alun mengungkapkan ketakutan dan ketakutan di wajah mereka, bergegas untuk berlutut. Huang Xiaolong segera mengerti, ini berarti iblis merah, iblis gaun, iblis hantu, dan kepala lainnya telah tiba. Meniru para pembudidaya lainnya, dia menurunkan dirinya ke tanah dengan ekspresi ketakutan. Hahaha, hantu iblis, belum melihatmu selama seribu tahun, tapi sepertinya budidaya iblis hantumu tidak meningkat banyak ah. Suara tawa puas bergema di udara. Huang Xiaolong dan pembudidaya iblis lainnya berlutut di lapangan dengan kepala menunduk. Mendengarkan suara itu, dia tahu itu milik iblis merah si Jiutian. He he, sama saja, aku juga tidak melihat banyak peningkatan dalam teknik iblis hati merahmu. Sebuah suara serak menjawab. Detik berikutnya, 22 sosok bersiul melalui ruang, turun di depan pintu masuk gua iblis. Kalian semua bisa bangkit. Setan merah berkata, melihat para pembudidaya iblis yang berlutut di lapangan. Ghost Demon, Flaming Devil, dan Gorp Vien juga mengatakan hal yang sama kepada para pembudidaya iblis di bawah mereka. Huang Xiaolong berdiri, sudut matanya melirik sekilas ke arah iblis merah si Jiutian yang mengenakan jubah brokat merah. Di belakang iblis merah adalah gaun iblis si Jiuxin, serta tiga iblis lainnya dari kota iblis merah. Di samping setan merah adalah seorang lelaki tua yang agak bulat dengan jubah berwarna garnet. Menurut ingatan Bai Zi Seng, pria tua bulat ini adalah master dari lembah setan hantu, Pan Hai. Di belakang Ghost Demon Pan Hai juga berdiri empat orang, empat Grand Enforcers yang perkasa dari Ghost Demon. Mereka berempat adalah master Realem Hai God Orde pertama ke atas. Di sisi lain, di sebelah iblis merah, adalah seorang lelaki tua kurus yang memancarkan api ungu gelap samar dari seluruh tubuhnya. Melihat pria tua kurus ini, pupil Huang Xiaolong menyusut. Orang tua kurus ini tidak lain adalah orang terkuat di daratan domen iblis, diakui oleh semua orang, dijuluki iblis berapi. Dia adalah Ruan Ji, penguasa Flaming Devil Sekte, memiliki kekuatan yang tak terduga. Kaisar Naga Aotei adalah master Realem Hai God Orde kedua akhir puncak, sangat dekat untuk menerobos ke Orde ketiga, tetapi Huang Xiaolong sangat merasakan bahwa iblis Flaming Ruan Ji ini sedikit di atas naga tua, hanya sedikit. Di samping Flaming Devil Ruan Ji adalah tuan rumah iblis Gorb, Wang Han. Dia tersembunyi seluruhnya di bawah jubah hitam besar, hanya menyisakan sepasang mata hijau yang terlihat. Sementara Huang Xiaolong diam-diam mengamati empat pemimpin kekuatan hegemonik, Si Jiutian, Pan Hai, Ruan Ji, dan Wang Han masing-masing mengeluarkan kunci sigil batu seukuran dua telapak tangan. Kemudian, mereka sepertinya melantunkan semacam mantra iblis kuno untuk menggabungkan empat batu, menyebabkan mereka terbang menuju lekukan batu berpola di depan gua iblis. Tepat ketika lambang batu memasuki takik batu, dinding cahaya yang menyegel pintu masuk gua iblis secara bertahap meredup dan akhirnya menghilang. Si Jiutian, Pan Hai, Ruan Ji, dan Wang Han masing-masing mengumpulkan sigil batu mereka sendiri. Kemudian, Flaming Devil Ruan Ji memimpin Flaming Devil Sek dan pasukannya ke dalam Devil Cave, diikuti oleh pasukan Ghost Demon Valley. Setelah lima master realem haigat dari Ghost Demon Valley memasuki gua iblis, Huang Xiaolong dan pasukan lain di bawah Ghost Demon Valley mengikuti ke dalam. Saat Huang Xiaolong memasuki gua iblis, Ki Iblis-Iblis bergegas melewati tubuhnya seperti angin kencang. Titik, Ki Iblis yang berbahaya itu padat dan menyesakan, bahkan beberapa pembudidaya iblis alam dewa tingkat tinggi akan kesulitan menahannya. Namun, untuk para pembudidaya iblis ini yang merupakan puncak realem dewa Orde ke-10 dan diatasnya, Ki Iblis-Iblis masih tertahankan. Terlebih lagi, bagi iblis tua dengan kultifasi tinggi, Ki Iblis berbahaya ini sebenarnya adalah harta karun. Jika mereka bisa tinggal dan berkultifasi di dalam gua iblis ini selama 100 tahun, itu pasti akan sebanding dengan peningkatan mereka dalam 1000 tahun di luar. Saat Huang Xiaolong terbang lebih dalam ke dalam gua, dia terus-menerus mengedarkan taktik Asura, menarik Ki Iblis di sekitarnya ke dalam tubuhnya, memurnikan dan menyerapnya. Dalam hati Huang Xiaolong senang setelah menyerap Ki Iblis berbahaya itu selama beberapa waktu, karena dia menemukan bahwa Ki Iblis ini juga mengandung Ki Iblis Raja Binatang 100 Roh. Meskipun Ki Iblis Raja Binatang 100 Roh yang terkandung di dalam Ki Iblis sangat lemah dan orang lain mungkin tidak mendeteksinya, Huang Xiaolong telah menyempurnakan bagian lain dari bagian tubuhnya, oleh karena itu dia akrab dengan Ki Iblisnya. Awalnya, Huang Xiaolong hanya menyimpulkan bahwa gua iblis bisa menjadi salah satu tempat di mana bagian terakhir dari tubuh Raja Binatang 100 Roh disegel, tetapi dia yakin akan hal itu sekarang. Tepat pada saat ini, Pan Hai yang telah terbang di depan tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah Huang Xiaolong. Bai Zizeng, kemarilah, kata Pan Hai. Hati Huang Xiaolong menegang, apakah setan hantu ini melihatnya? Namun, Huang Xiaolong tidak punya pilihan selain melangkah maju, memberi hormat dengan hormat, Tuan Hantu Setan. Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu Anda mendapatkan Kitab Suci Kaisar Hantu. Hantu Setan Pan Hai bertanya, Kitab Suci Kaisar Hantu, Huang Xiaolong diam-diam bernapas lega mendengar ini. Kitab Suci Kaisar Hantu ini adalah salah satu dari sepuluh prinsip iblis besar sekte iblis kuno. Beberapa waktu lalu, Bai Zizeng menemukan Kitab Suci Kaisar Hantu karena keberuntungan dan telah mengolahnya secara rahasia sejak saat itu. Tidak ada yang tahu tentang itu, siapa yang mengira bahwa setan hantu ini mengetahuinya. Bawahan ini memang menemukan Kitab Suci Kaisar Hantu beberapa waktu lalu, hanya menunggu hari pembukaan gua iblis untuk menawarkannya kepada dewa hantu setan. Jedah singkat kemudian, Huang Xiaolong mengeluarkan token logam hitam persegi yang memancarkan cahaya kemasan lembut. Kitab Suci Kaisar Hantu tersebut tertanam di dalam token logam hitam ini. Pada hari dia membunuh Bai Zizeng, dia menemukan Kitab Suci Kaisar Hantu ini di dalam cincin spasialnya. Huang Xiaolong senang dia melemparkan Kitab Suci Kaisar Hantu ke dalam cincin asurannya, jika tidak, dia akan dicurigai sekarang. Tangan Ghost Demon Panhai menyedot logam persegi hitam ke tangannya dan menggunakan akal ilahi untuk memeriksanya. Tersenyum pada Huang Xiaolong, tidak buruk, itu benar-benar Kitab Suci Kaisar Hantu. Ketika Anda kembali nanti, datanglah ke lembah setan hantu, Anda dapat berkultivasi di kolam setan hantu selama dua bulan. Ghost Demon Pool dibuat oleh Ghost Demon Panhai dengan mengumpulkan berbagai ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya dari Devil Domain Mainland dan harta lainnya untuk memperbaiki kolam spiritual. Tak perlu dikatakan, manfaat berkultivasi di kolam sangat besar. Kepala Sekte Iblis lainnya mengungkapkan pandangan iri pada Huang Xiaolong mendengar ini. Huang Xiaolong dengan cepat menunjukkan rasa terima kasih. Baiklah sekarang, semua orang berpisah dan mencari harta karun. Ketika kita pergi, aku akan mentabulasikan jasamu sesuai dengan jumlah manik iblis-iblis yang telah kamu kumpulkan. Hantu setan Panhao berkata kepada semua orang. Di dalam gua iblis ini, selain manik-manik iblis-iblis yang dipadatkan setiap seribu tahun, ada beberapa harta lainnya. Ini juga salah satu alasan mengapa Ghost Demon, Crimson Devil, dan dua lainnya akan memimpin sekelompok orang setiap kali mereka masuk. Setiap kali mereka membuka formasi penyegelan gua iblis, itu hanya akan tetap terbuka selama 10 hari. Ghost Demon, Crimson Devil, Flaming Devil, dan Gorp Vien terutama berfokus pada merebut manik-manik setan iblis dan tidak punya waktu untuk mencari harta lain di dalam gua, menyerahkan tugas ini kepada orang-orang seperti Huang Xiaolong dan yang lainnya. Secara alami, harta ini perlu dibagikan begitu mereka berada di luar gua iblis. Atas perintah Ghost Demon untuk membubarkan dan mencari harta karun, semua kepala sekte iblis mengakui dengan hormat, kegembiraan di hati mereka saat mereka pergi ke arah yang berbeda. Bai Zizeng ini cukup ambisius, berkultivasi secara rahasia setelah mendapatkan kitab suci kaisar hantu. Hari ini, jika bukan karena Falimaster menanyakan hal ini kepadanya, dia tidak akan mempersembahkan kitab suci kaisar hantu. Salah satu Grand Enforcer Ghost Demon menatap dingin pada sosok Huang Xiaolong yang pergi. Ghost Demon Panhai mengangguk setuju, tugas terpenting saat ini adalah mencari manik iblis-iblis. Tunggu sampai dia datang ke Ghost Demon Pool untuk berkultivasi, saya pribadi akan berurusan dengannya. Spanduk setan hantu saya baru saja kehilangan beberapa mayat pembudidaya iblis. Pergi, pertama temukan manik iblis-iblis. Ya, Tuan Lembah, Ghost Demon Panhai dan Grand Enforcersnya menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Setelah kelompok Panhai pergi, tempat mereka berdiri sebelumnya berdesir saat sosok Huang Xiaolong muncul. Huang Xiaolong melihat dengan dingin ke arah di mana kelompok Panhai pergi, mencibir, iblis tua ini, masing-masing dari mereka kejam. Petik 1. Spanduk setan hantu, gumam Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Huang Xiaolong menyingkirkan pikiran Panhai dari benaknya dan terbang menuju bagian gua yang lebih dalam, mengikuti jejak ki iblis. Selain harta, gua itu juga dipenuhi dengan makhluk iblis. Terutama di bagian yang lebih dalam, beberapa makhluk iblis yang lebih kuat sebanding dengan Master Realm High God Order pertama, dan beberapa bahkan sekuat Master Realm High God Order kedua. Karena itu, Huang Xiaolong tidak berani gegabuh meski memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri. Saat dia terbang menuju bagian yang lebih dalam dari gua iblis, pedang tajam ki tiba-tiba menembus udara, menghalangi jalan Huang Xiaolong. Dua orang muncul di depannya, salah satunya adalah Moleng dari Skeleton Sek. Selain Moleng, ada juga seorang lelaki tua dengan lengan yang menonjol. Dari ingatan Bai Ziseng, lelaki tua ini adalah kepala Sekte Kalajengking Berbisa, seorang Master Realm Dewa Orde ke-10 Tahap Kesempurnaan Akhir. Bai Ziseng, hari ini, gua iblis akan menjadi tempat pemakamanmu. Moleng menggertakkan giginya, pedang yang ditempa dari tulang naga bumi muncul di tangannya, menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Pedang tulang itu memancarkan cahaya hijau yang keras. Huang Xiaolong memandang kedua orang yang menghalangi jalannya dengan acuh-ta'acuh. Kamu masih bisa berhasil jika kamu melarikan diri sekarang. Moleng dan lelaki tua itu tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Bai Ziseng, apa yang baru saja kamu katakan? Telingaku tidak salah dengar, kan? Kepala Sekte Kalajengking berbisa menertawakan, kamu pikir kamu adalah Master Realm Haikat. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa diganggu untuk membuang waktu lagi. Dengan lambayan tangannya, kepala Sekte Kalajengking berbisa ditarik ke arahnya. Jari-jari Huang Xiaolong mengepal dan lelaki tua itu meledak. Moleng tercengang melihat ini. Saat rasa takut merayap di matanya, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Melihat Moleng, gumpalan kekuatan esensi abadi sejati melesat keluar dari jari Huang Xiaolong, menembus punggungnya dalam sekejap. Mulai dari dada Moleng, api esensi abadi yang sebenarnya mulai menyebar keluar, mencapai keempat anggota tubuhnya dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, membakarnya menjadi abu. Huang Xiaolong tidak tinggal lama di sana, terus terbang lebih dalam ke dalam gua. Gua iblis hanya terbuka selama 10 hari, dan Huang Xiaolong perlu menemukan kaki raja binatang seratus roh, menaklukkannya, dan membawanya pergi dalam waktu singkat ini. Jika tidak, setelah 10 hari berlalu dan Pan Hai dan yang lainnya meninggalkan gua iblis, dia tidak akan bisa pergi selama seribu tahun. Ada 70 tahun tersisa sampai turnamen kemajuan Haigat, terjebak di sini tidak ada dalam daftar Huang Xiaolong. Suatu hari kemudian, setelah membunuh beberapa ratus makhluk iblis, Huang Xiaolong akhirnya tiba di bagian terdalam gua iblis. Di sini, ki iblis berada pada titik terpadatnya, membentuk awan yin hijau tua. Awan hijau gelap itu memancarkan kekuatan tak terlihat yang sangat menekan jiwa seseorang, bahkan Master Realem Haigat tidak akan memiliki waktu yang mudah di dalam. Saat Huang Xiaolong masuk lebih dalam ke awan hijau, wajahnya tampak semakin suram. Berhenti di atas talak mit batu, dia melakukan hukum pengorbanan darah dengan setetes esensi darahnya, menjatuhkannya ke tanah. Hampir segera, fluktuasi energi aneh datang dari bawah. Mata Huang Xiaolong bersinar kegirangan, mengebor ke dalam bumi sampai dia mencapai sumber fluktuasi aneh. Segera, dia mencapai ruang abu-abu yang akrab yang menyegel raja binatang seratus roh. Sama seperti Huang Xiaolong memasuki ruang abu-abu, Flaming Devil Ruanji, Ghost Demon Panhai, Crimson Devil Si Jiutian, dan Gorb Vien Wanghan tiba di wilayah terdalam gua, karena demonic devil bat selalu muncul di suatu tempat di dalam devil cave. Bagian terdalam, ketika Flaming Devil Ruanji mencapai bagian terdalam dari devil cave, api ungu tua di sekitarnya tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi lautan api ungu tua. Di dalam area lautan api ungu tua itu, semua ki iblis yang berbahaya itu menyebar. Ghost Demon Panhai, Crimson Devil Si Jiutian, dan Gorb Vien Si Wang masing-masing menunjukkan kahlian mereka, mencari manik iblis-iblis. Meskipun mereka yakin bahwa manik iblis-iblis terbentuk di bagian terdalam gua iblis, lokasinya berbeda setiap saat. Oleh karena itu, mereka harus menemukannya sebelum tiga orang tua lainnya menemukannya. Begitu mereka menemukan lokasi manik iblis-iblis, peluang mereka untuk mendapatkannya akan sangat meningkat. Flaming Devil Ruanji dan yang lainnya sedang mencari demonik devil bat di atas, sedangkan Huang Xiaolong berada di dalam ruang abu-abu di bawah tanah, terbang dengan kecepatan tercepat menuju sumber ki iblis 100 roh. Ruang abu-abu ini menyegel bagian terakhir dari tubuh raja binatang 100 roh kakinya. Di antara empat ruang abu-abu yang disegel, kepalanya berisi ki iblis yang paling kuat, selanjutnya adalah tubuhnya, dan yang ketiga adalah kakinya. Oleh karena itu, 100 roh iblis ki di sini setengah lemah dibandingkan dengan ruang abu-abu terakhir yang menyegel kepala raja binatang 100 roh. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, akan lebih mudah untuk menangani kaki yang disegel. Segera, Huang Xiaolong mencapai altar besar yang sudah dikenalnya. Di altar ada sepasang kaki binatang iblis raksasa yang ditutupi bulu emas berkilauan. 100 ki iblis yang berkumpul di atas altar sebenarnya membentuk berbagai simbol klan binatang iblis, yang mengandung kekuatan misterius. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam melihat sepasang kaki kera emas 100 roh. Pada saat ini, ki iblis seluruh ruang abu-abu dengan keras bergolak, mengembun menjadi tubuh bagian atas 100 roh raja binatang setinggi 100 sang. Ini juga merupakan pemandangan yang akrab bagi Huang Xiaolong, tanpa sepatah katapun, dia memanggil Black Tortoise dan Vermillion Bird Divine Fires untuk menyerang raja binatang 100 roh setinggi 100 sang. Waktu hampir habis saat dia masuk, Huang Xiaolong harus menggunakan waktu tersingkat untuk menaklukkan dan mengambil sepasang kaki raksasa ini. Pertama kali dia menemukan inkarnasi setinggi 100 sang dari raja binatang 100 roh yang diringkas dari ki iblisnya, Huang Xiaolong berjuang beberapa hari dengan bantuan Kaisar Naga Aotai. Namun, pada saat itu, dia baru saja menerobos ke alam Dewa Orde ke-10, dan sekarang, kultivasinya telah mencapai tahap kesempurnaan akhir alam Dewa Orde ke-10. Oleh karena itu, sedikit lebih dari satu jam kemudian, Huang Xiaolong dengan mudah menghancurkan sisa-sisa raja binatang 100 roh di dalam kaki bahkan tanpa bantuan Kaisar Naga Aotai. Setelah menghancurkan sisa wasiat raja 100 roh binatang, dia terbang ke altar dan berdiri di depannya. Telapak tangan Huang Xiaolong menghantam formasi penyegelan, mencoba mematahkannya dengan paksa. Dia hanya punya waktu 10 hari di dalam gua iblis ini, yang berarti dia tidak punya cukup waktu untuk tinggal di sini dan memperbaiki kaki raja binatang 100 roh. Oleh karena itu, dia berencana untuk menghancurkan formasi penyegelan untuk mengambil kaki yang disegel dan untuk sementara menempatkannya di dalam kuil sumi. Begitu dia keluar dari daratan domen iblis, dia akan menemukan tempat yang aman untuk memperbaikinya. Namun, formasi penyegelan di altar itu ditulis oleh seorang master kuno yang kuat. Meskipun ribuan tahun telah berlalu saat terkorosi oleh 100 roh ibliski, formasi penyegelan masih kuat. Untungnya, dia telah mempelajari formasi penyegelan di masa lalu dan tahu di mana mata formasi itu berada, sehingga setiap serangan telapak tangan jatuh langsung ke mata formasi. Selama itu dihancurkan, dia akan mampu mengeluarkan kaki raja binatang 100 roh. Setiap kali telapak tangan Huang Xiaolong mengenai formasi penyegelan, riak emas cerah menyebar ke seluruh ruang, menyebarkan kekuatan telapak tangan Huang Xiaolong. Namun seiring berjalannya waktu, tiga hari kemudian, riak emas itu semakin redup dan lemah. Menonton ini, mata Huang Xiaolong berkilauan dengan kegembiraan, jika ini terus berlanjut, dia akan mampu mengeluarkan sepasang kaki raja binatang 100 roh di lain waktu. Sehari kemudian, ketika riak emas berkurang menjadi abu-abu samar, Huang Xiaolong menyerang dengan kekuatan penuh telapak buda tanah di formasi penyegelan. Seluruh formasi penyegelan besar pecah dengan suara menggelegar. Lapisan dan lapisan gelombang kejut yang mengerikan dan menyebar, bertabrakan satu sama lain, energi kekerasannya melonjak untuk memecahkan ruang abu-abu. Dari tengah formasi penyegelan, retakan muncul. Itu menyebar, berlipat ganda sampai seluruh formasi tertutup garis retakan. 100 roh ibliski dari kaki raja binatang 100 roh melonjak ke dunia luar. Tepat pada saat yang sama formasi penyegelan hancur, seluruh ruang abu-abu bergetar tak terkendali, menyebabkan sejumlah besar ratusan roh ibliski melarikan diri ke dalam gua. Getaran naik sampai ke bagian terdalam gua iblis. Flaming Devil Ruanji, Ghost Demon Panhai, Crimson Devil Si Jiutian, Gorfian Wanghan dan bawahan mereka juga merasakan gempa dahsyat. Apa yang terjadi? Ini adalah, wajah Flaming Devil Ruanji menegang. Ki iblis yang sangat kuat. Bagaimana mungkin ada ki iblis yang begitu kuat di dalam gua iblis? Tanda seru, itu datang dari bawah tanah. Setan merah Si Jiutian berseru. Ini bukan ki iblis biasa, hanya raja binatang iblis yang tak tertandingi di zaman kuno yang bisa memiliki ki iblis yang mengerikan. Gorfian Wanghan menyatakan, cahaya terang berkedip di matanya. Mungkinkah ada budidaya raja binatang iblis kuno yang tinggal di bawah gua? Seru hantu setan Panhai. Tepat ketika sekelompok iblis tua mencoba menebak apa yang terjadi, api ganas yang dalam di sekitar Flaming Devil Ruanji meluas lebih jauh, dan dia terjun ke tanah, menuju ruang abu-abu. Dia tidak lagi peduli dengan manik iblis-iblis. Ketika iblis tua lainnya melihat Flaming Devil Ruanji benar-benar meninggalkan pencarian untuk demonik Devil Bat, mereka terkejut pada awalnya, bertukar pandangan bingung di antara mereka sendiri. Kaka, apakah kita akan turun juga? Gaun Devil Si Jiuksin bertanya kepada Crimson Devil Si Jiu Tian. Turun. Setan merah Si Jiu Tian menggertakkan giginya, memimpin saudara-saudaranya di bawah tanah, juga menuju ke ruang abu-abu. Gorfian Wanghan dan Ghost Demon Panhai juga berjalan di bawah tanah setelah sedikit ragu. Di dalam ruang abu-abu, ketika seratus roh ibliski bergegas keluar setelah penghancuran formasi penyegelan, Huang Xiaolong telah meramalkan reaksi kekerasan. Dia segera memanggil Gunung Sumi yang saleh, meremas kaki Raja Binatang seratus roh ke dalam. Huang Xiaolong mengaktifkan formasi Gunung Sumi yang saleh dengan sekuat tenaga, menyebabkannya melepaskan gelombang demi gelombang cahaya kemasan yang bersinar. Setiap gelombang cahaya Buddha lebih kuat dari yang sebelumnya, dengan kuat menekan kaki Raja Binatang seratus roh. Terlepas dari bagaimana kaki berjuang, seberapa keras seratus roh ki melonjak, itu tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Selain itu, di bawah kekuatan Buddha, ki iblisnya melemah dengan cepat. Pada kecepatan ini, semua ki iblis di dalam akan segera dikeluarkan dan kakinya diambil. Huang Xiaolong terkejut melihat efek ajaib dari Gunung Sumi yang saleh dalam menekan ki iblis. Sementara luminans Buddha Gunung Sumi yang saleh terus mengeluarkan ki iblis dari sepasang kaki, aura kuat tiba-tiba-tiba di ruang abu-abu, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Mata Huang Xiaolong menyipit. Seperti yang diharapkan, dia telah membuat khawatir kelompok iblis di atas. Dilihat dari momentum yang kuat, itu mungkin Flaming Devil Ruanji. Namun, dari tempat Ruanji berada, dia membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mencapai altar. Memikirkan hal ini, Huang Xiaolong sangat cemas, mendorong kekuatan esensi abadi sejati dari dantiannya ke batas ke Gunung Sumi yang saleh, meningkatkan kecepatannya dalam mengambil kaki kera raksasa. Saat Huang Xiaolong dengan panik mendorong kekuatan esensi abadi sejatinya ke Gunung Sumi yang saleh, energi budis mengalir keluar dari formasi 10 Buddha. Cahaya Oreate tumbuh semakin terang, menyebar di ruang abu-abu dan menyebabkan 100 roh iblis ki melonjak hebat di udara. Ki iblis yang mengalir keluar dari kaki raja binatang 100 roh sangat berkurang. Meski begitu, rasa urgensi Huang Xiaolong semakin kuat, Flaming Devil Ruanji sedang menuju ke altar dan dia hanya punya waktu kurang dari 10 menit. Jika dia gagal mengambil kaki raja binatang 100 roh sebelum itu, akan sulit baginya untuk melakukannya begitu iblis tua itu tiba. Kemudian, Huang Xiaolong merasakan guncangan keras lainnya melintasi ruang abu-abu saat beberapa kehadiran kuat memasukinya. Hati Huang Xiaolong menegang, sarafnya tegang, mengetahui bahwa itu adalah setan merah si Jiutian dan yang lainnya. Apa yang harus dia lakukan? Meskipun dia yakin bahwa, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa menangani dua atau tiga pada saat yang sama, jika dia dikepung oleh Flaming Devil Ruanji, Crimson Devil Si Jiutian, dan pembudidaya iblis lainnya, lupakan mengambil milik raja binatang 100 roh. Kakinya, dia sendiri mungkin tidak bisa keluar dengan utuh. Tepat pada saat ini, energi bergetar di dalam tubuhnya, roh-roh Black Tortoise dan Vermillion Bird Divine Fire meledak dalam cahaya terang. Dibantu oleh dua roh api ilahi, perlawanan ki iblis berkurang secara signifikan. Ini adalah, Huang Xiaolong tercengang, lalu senang. Dia cemas dan sedikit panik sebelumnya, sehingga lupa bahwa dua api ilahi dapat menekan ki iblis 100 roh juga. Tanpa penundaan, dia dengan cepat memerintahkan roh Black Tortoise dan Vermillion Bird Divine Fire. Dimanipulasi oleh Huang Xiaolong, dua roh api ilahi terbang menuju kaki raja binatang 100 roh, terbang di sekitar sepasang kaki berbulu emas dengan cahaya biru es dan merah tua. Seratus ki iblis roh terus menyusut dan melemah. Menonton ini, Huang Xiaolong dengan hati-hati mengendalikan gunung sumi yang saleh dan dua roh api ilahi untuk bekerja bersama, memindahkan kaki ke kuil sumi secepat mungkin. Waktu berlalu, satu menit, dua menit, Huang Xiaolong bisa merasakan kedatangan Flaming Devil Ruanji yang akan datang saat dia terbang lebih dekat dengan kecepatan tinggi, dia akan mencapai altar lebih cepat dari perkiraan Huang Xiaolong. Awalnya, Huang Xiaolong memperkirakan bahwa dibutuhkan Flaming Devil Ruanji setidaknya 10 menit untuk mencapai altar, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dia pasti akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Huang Xiaolong menegang lagi. Segera, 6 menit telah berlalu. Pada saat ini, 100 roh iblis ki dari sepasang kaki telah melemah secara signifikan, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Yang terpenting, Huang Xiaolong mendeteksi bahwa Flaming Devil Ruanji berada dalam jarak 10 lidarinya. Jarak ini hanyalah beberapa napas waktu. Dua napas kemudian, semua ki iblis dari tubuh Raja Binatang 100 roh dikeluarkan dan ekspresi gembira berkilauan di wajah Huang Xiaolong. Mengontrol Gunung Sumi yang saleh, kekuatan hisap yang kuat menarik kaki raksasa itu ke kuil Sumi. Pada saat yang sama, roh-roh api ilahi kurakura hitam dan burung vermilien, serta Gunung Sumi yang saleh, terbang kembali ke tubuhnya. Tepat saat mereka memasuki tubuh Huang Xiaolong, ruang di atas altar bergetar saat sesosok melesat. Orang ini diselimuti api ungu tua, tidak lain adalah orang terkuat di daratan domen iblis, Flaming Devil Ruanji. Eh, ketika Flaming Devil Ruanji tiba, menatap Huang Xiaolong dengan angkuh, dia mengeluarkan suara terkejut ketika dia melihat wajahnya. Bai Zizeng. Meskipun Patriark Gerbang Seratus Iblis Bai Zizeng adalah bawahan hantu iblis Panhai, setelah beberapa kali pembukaan gua iblis, dia mengenali Bai Zizeng secara sekilas. Huang Xiaolong tersentak, dengan sengaja membuat suaranya tergagap ketakutan, Bai Zizeng menyapa Lord Flaming Devil. Pada saat ini, Huang Xiaolong diam-diam bersyukur bahwa dia tidak berubah kembali ke penampilan aslinya, dan dia baru saja mengambil kaki ratusan roh mengalahkan raja sebelum Flaming Devil Ruanji melihat sesuatu. Jika tidak, jika yang lama entah bagaimana mengenali gunung sumi yang saleh, api ilahi kura-kura hitam atau api ilahi burung vermilion, itu pasti akan menjadi masalah besar. Flaming Devil mencibir, Bai Zizeng, aku memberimu waktu tiga napas, akankah kamu mengambil harta itu atau akankah Tuhan ini mengambil tindakan? Keluarkan harta itu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Meskipun dia tidak tahu apa yang disimpan Bai Zizeng, sebelum kedatangannya, dia yakin, menilai dari keadaan hancurnya formasi penyegelan altar, bahwa pasti Bai Zizeng yang telah mengambil harta karun yang disegel itu. Bai Zizeng, ragu-ragu, lalu mengeluarkan sesuatu, ya, saya akan menyerahkan barang yang saya temukan di sini kepada Lord Flaming Devil, tolong selamatkan nyawa si kecil ini. Huang Xiaolong melemparkan benda itu ke arah Flaming Devil Ruanji. Benda yang dimuntahkan Huang Xiaolong diselimuti cahaya kemasan yang menyilaukan, memancarkan aura primordial kuno dan ki iblis yang menakutkan. Flaming Devil Ruanji tidak dapat melihat item di dalam cahaya kemasan, dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan mengedarkan teknik kultifasinya, menghancurkan penghalang cahaya. Di dalam, ada tulang binatang iblis seukuran kepalan tangan. Selain sedikit aura primordial dan ki iblis dari tulang, tidak ada yang lain. Flaming Devil Ruanji memelototi Huang Xiaolong, tetapi tempat Huang Xiaolong berdiri sebelumnya menjadi ruang kosong. Pada saat yang singkat ketika Flaming Devil Ruanji sedang memeriksa tulang binatang iblis, Bai Zizeng, menggunakan teknik yang tidak diketahui untuk menghilang. Pada titik ini, Flaming Devil Ruanji tahu dia ditipu. Bai Zizeng, seorang pembudidaya alam dewa belaka seperti Anda berani menipu Tuhan ini, Anda mencari kematian. Suara Flaming Devil Ruanji bergemuruh. Kedua tangannya menyerang, menyebabkan api ungu tua mengaum seperti gelombang raksasa, menelan ruang sekitarnya. Dimanapun api ungu tua lewat, ruang retak, tidak ada yang bisa bersembunyi. Namun, setelah lautan api ungu tua berlalu, ruang di sekitarnya menjadi tenang, tetapi masih tidak ada bayangan Bai Zizeng. Petik 1 Flaming Devil Ruanji terkejut, wajahnya berubah muram, Pang, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan jeritan yang tajam, panjang, dan berubah menjadi gelombang suara yang tak terlihat, mengiris seluruh ruang abu-abu. Di kejauhan, setan merah si Jiutian dan yang lainnya yang bergegas mendekat segera berhenti, tidak berani bergerak maju satu inci pun. Namun, lama kemudian, setelah gelombang suara menghilang, Bai Zizeng, masih belum muncul. Wajah muram Flaming Devil Ruanji sekarang terdistorsi dengan kemarahan. Kepala Sekte, di kejauhan, Master Set Iblis Flaming mendekat, memanggil dengan hati-hati ketika dia melihat ekspresi jelek di wajah Ruanji. Dengan haus darah berkedip di matanya, Flaming Devil Ruanji memerintahkan, turunkan pesananku, blokir pintu masuk Gua Iblis. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa pergi, siapapun yang mencoba pergi tanpa izin saya akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Kepala Sekte, pada saat ini, di suatu tempat di Gua Iblis, bumi bergetar. Sosok Huang Xiaolong muncul, terengah-engah. Tanpa istirahat sedetik pun, dia langsung melesat ke pintu masuk Gua Iblis. Dua hari kemudian, sosok Huang Xiaolong muncul di planet tak berpenghuni tidak jauh dari daratan domain Iblis. Dua hari sebelumnya, meskipun Flaming Devil Ruanji memerintahkan blokade pintu masuk Gua Iblis, para pembudidaya Iblis di luar secara alami bukan tandingan Huang Xiaolong. Dia dengan mudah berurusan dengan murid-murid dari Sekte Iblis berapi dan melarikan diri dari daratan domain Iblis. Huang Xiaolong menyebarkan akal sehatnya dan segera menemukan gua tersembunyi di planet tak berpenghuni ini. Setelah mengatur beberapa formasi pertahanan, dia memasuki kuil sumi, di mana kaki raksasa raja binatang 100 roh diam-diam berbaring di dalam formasi 10 Buddha. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki bagian terakhir dari tubuh raja binatang 100 roh ini. Huang Xiaolong menantikan hasilnya, berapa banyak kekuatannya akan meningkat. Huang Xiaolong melompat, duduk dalam posisi bersila di atas kaki raksasa raja binatang 100 roh dan mengedarkan taktik asura saat dia mulai memurnikan esensi darah dari kaki raksasa di bawah. Segera, gumpalan energi merah melayang, memasuki tubuhnya. Sejak terakhir kali Huang Xiaolong memurnikan kepala raja binatang 100 roh, dia telah menekan laut jiwanya, laut ki, dan dantian, menunda kultifasinya untuk menerobos ke alam haigat, tetapi kecepatan pemurniannya sekarang 10 kali lebih cepat. Diagram Naga Harta Karun muncul dengan sendirinya, dengan rakus menyerap esensi darah raja binatang 100 roh yang memasuki tubuhnya seperti lubang hitam, menyebarkan energinya ke setiap sudut tubuh Huang Xiaolong. Saat energi yang kaya ini terus melakukan perjalanan melalui tubuh Huang Xiaolong, itu memasok sejumlah besar energi, menyebabkan lautan jiwanya sekali lagi bergetar hebat. Lampu emas, hitam, dan biru berputar bersama di lautan jiwanya. Huang Xiaolong menyatukan fokusnya, melakukan segala upaya untuk menekan energi yang melonjak. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengendalikan kipertempuran dewa laut ki-nya serta kekuatan esensi abadi sejati di dalam dantiannya. Meskipun Huang Xiaolong menekan kipertempuran dewa asura, laut ki-nya akan dipenuhi sekali lagi dalam waktu singkat setelah menyerap esensi darah raja binatang 100 roh, tetapi dia akan menekannya lagi. Situasi serupa terjadi di dantiannya, lagi dan lagi, tampaknya tanpa akhir. Sementara dia menyempurnakan esensi darah raja binatang 100 roh, para pembudidaya iblis di daratan domain iblis hidup dalam gentar. Seluruh gerbang 100 iblis sepenuhnya dimusnahkan oleh Flaming Devil Ruanji dalam semalam. Tidak ada satupun makhluk hidup yang lolos, bahkan gup-gup mereka semua terbunuh. Sayangnya, bahkan setelah dia memusnahkan seluruh gerbang 100 iblis, membalikkan markas, Ruanji gagal menemukan Baiji Seng. Dia mengeluarkan perintah penguncian di seluruh daratan domain iblis untuk pencarian menyeluruh. Siapapun yang dapat memberikan keberadaan patriark gerbang 100 iblis Baiji Seng akan diberi hadiah 10 ribu pelet suci tingkat suci dan 10 miliar koin Baihu. Dalam sekejap, seluruh pembudidaya iblis di daratan iblis sedang mencari Baiji Seng di setiap sudut dan celah. Secara alami, Huang Xiaolong tidak menyadari semua ini. Satu bulan berlalu dengan cepat. Di dalam kuil sumi, Huang Xiaolong diselimuti lapisan kabut darah, naga kembar hitam dan biru berkedip di belakangnya. Terlepas dari naga kembar hitam dan biru, roh Black Tortoise dan Vermilion Bird Divine Fires juga melayang di sekitarnya, menyerap energi esensi darah yang melayang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Setelah dua bulan, kabut darah tebal keluar dari kuil sumi. Huang Xiaolong, yang sedang duduk bersila di tengah lapisan kabut darah, memancarkan cahaya warna-warni. Tiga bulan berlalu, cahaya warna-warni yang bersinar dari tubuh Huang Xiaolong lebih terang dari sebelumnya, membuatnya tampak seperti batu dewa kuno berwarna pelangi. Pada saat ini, organ internalnya juga memancarkan cahaya berwarna-warni. Tidak hanya organ internalnya, bahkan meridian, vena, laut ki, dan tian, dan lautan jiwanya bersinar dengan pancaran warna-warni yang sama, sepertinya ada seribu matahari yang cemerlang di lautan jiwa Huang Xiaolong. Cahaya di lautan jiwanya mengembun, membentuk pusaran cahaya berwarna-warni yang berputar-putar. Pusaran cahaya berwarna-warni ini berputar dan melepaskan aura halus murni. Waktu terus mengalir dan empat bulan berlalu, esensi darah yang melayang keluar dari kaki raja binatang seratus roh melemah dan berangsur-angsur berhenti. Kakinya hancur menjadi abu, menghilang dari dunia. Huang Xiaolong seperti ikan paus yang menelan air, melahap setiap gumpalan terakhir kabut darah di dalam kuil sumi. Naga kembar hitam dan biru terbang kembali ke tubuhnya bersama dengan dua roh api ilahi. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong perlahan membuka matanya. Dalam sekejap mata, dia muncul di luar angkasa di atas planet tak berpenghuni. Dia kemudian mengepalkan tinjunya, menyerang ke arah planet di bawah ini. Ledakan gemuruh yang mengikutinya mengirimkan reak turbulen keluar saat planet di bawahnya bergetar hebat. Bumi retak dan gunung-gunung runtuh, mulai dari gunung tepat di bawah Huang Xiaolong. Sungai magma bawah tanah memercik ke permukaan, menyemburkan udara panas seperti geyser. Kekuatan tinju tunggal itu menghancurkan seribuli, tiga ribuli sepuluh ribuli. Dalam waktu singkat, celah dalam menembus area seluas sepuluh ribuli. Gunung-gunung yang tadinya berdiri tegak ini berubah menjadi tumpukan puing, bumi tenggelam. Kekuatan destruktif dari pertama Huang Xiaolong terus menyebar lebih jauh dari wilayah sepuluh ribuli. Hanya lama kemudian kehancuran di bawah menjadi tenang. Huang Xiaolong menyaksikan hasil pukulannya dan mengukur kekuatannya sendiri. Meskipun dia masih seorang kultifator realem dewa, kekuatannya tidak kalah sedikit pun dengan realem si Jiutian Orde Kedua yang terlambat. Setan merah si Jiutian, sebagai pembudidaya iblis, memiliki kekuatan yang sebanding dengan master realem Haigat Orde Kedua Puncak Akhir. Kegembiraan bersinar di kedalaman mata Huang Xiaolong pada hasil ini, tidak mengharapkan kekuatannya tumbuh ke tingkat seperti itu setelah menyempurnakan bagian terakhir dari tubuh Raja Binatang Seratus Roh. Selanjutnya, perubahan di lautan jiwanya bahkan lebih menonjol. Kejernihan jiwanya mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan pusaran cahaya berwarna-warni di lautan jiwanya tidak lain adalah pusaran pemakan jiwa dari spirit devoring fisik. Sekarang, fisik naga sejatinya tidak hanya memiliki atribut fisik ethereal, tetapi juga fisik pemakan jiwa. Setelah mengamati hasilnya sejenak, Huang Xiaolong terbang dengan kecepatan tinggi. Beberapa hari kemudian, dia sekali lagi muncul di White Tiger City. Karena ini adalah kota terpenting Institut Macan Putih, Huang Xiaolong berencana untuk menyelinap ke Institut Harimau Putih menggunakan metode yang sama yang dia gunakan sebelumnya untuk memasuki Institut Burung Vermilion saat mencari api ilahi Burung Vermilion. Namun, kali ini, Huang Xiaolong menggunakan identitas Grand Elder Institut Macan Putih alih-alih murid inti. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu secermat dulu. Tiga tahun kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan Institut Macan Putih, muncul di kaki Gunung Surgawi di mana ia memasuki kota lulong yang besar. Melalui tiga tahun pencarian, eliminasi, dan pengurangan, Huang Xiaolong akhirnya mencapai kesimpulan. Api ilahi harimau putih sebenarnya ada di suatu tempat di puncak Gunung Surgawi. Kesimpulan ini membuat Huang Xiaolong merasa tertekan dan kecut pada saat bersamaan. Ketika dia pertama kali datang ke sini mencari kolam darah Dewa Surgawi, Kaisar Naga Aotai telah menyebutkan secara sepintas bahwa, dalam ratusan dan ribuan tahun, banyak Master Realem Haigat telah mencoba mencapai puncak Gunung Surgawi untuk mencari formasi utamanya. Titik. Tanpa kecuali, mereka semua kehilangan nyawa. Tapi, Huang Xiaolong belum siap untuk menyerah setelah sampai sejauh ini. Meskipun kekuatannya saat ini sebanding dengan Orde Kedua Haigat Realem Crimson Devil, Si Jiutian, Siang Mingzi telah melangkah ke Realem Haigat. Selanjutnya, ia memadatkan ketuhanan peringkat 10 teratas, kultivasinya meningkat dengan pesat setiap hari. Huang Xiaolong tidak percaya diri untuk bisa membunuh Siang Mingzi seperti sekarang. Akan berbeda jika dia bisa mendapatkan White Tiger Divine Fire. Dengan tiga api ilahi di dalam dirinya, sekuat Siang Mingzi, dia pasti akan mati. Huang Xiaolong duduk di sebuah restoran di dalam kota Lulong, menyesap anggurnya saat dia merenungkan hal-hal tentang api ilahi macan putih. Karena dia telah memutuskan untuk menjelajah ke puncak Gunung Dewa Surgawi, dia perlu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentangnya. Apakah kamu mendengar? Beberapa hari yang lalu, Piercing Sky Beast King tiba di sini. Tidak hanya Raja Binatang Langit Penusuk, Kambing Gunung Leluhur, Raja Binatang Naga Hijau, dan Leluhur Bifang semuanya ada di sini di Gunung Surgawi. Monster-monster tua ini, mengapa mereka tiba-tiba berkumpul di sini? Aku tidak tahu, tapi ada desas-desus yang beredar mengatakan bahwa harta tak tertandingi akan muncul di sini, memperingatkan monster-monster tua ini. Sementara Huang Xiaolong sedang merenungkan tentang White Tiger Divine Fire, diskusi di kejauhan menarik minatnya. 825. Raja Binatang Langit yang menusuk ada di sini di Gunung Surgawi. Ini adalah berita yang tidak terduga bagi Huang Xiaolong. The Piercing Sky Beast King, serta karakter lain sekalibernya Kambing Gunung Leluhur, Raja Binatang Naga Hijau, dan Leluhur Bifang. Apakah berita tentang White Tiger Divine Fire Bocor? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan pada detik berikutnya, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Bagaimana menurut kalian, apakah itu karena Fragmen Ketuhanan Dewa Surgawi? Fragmen Ketuhanan, mungkin itu saja. Belum lama ini, Fragmen yang dilelang White Tiger Institute ditemukan di sini oleh Wan Zheng Xing. Pasti ada lebih dari satu Fragmen di seluruh Gunung Surgawi. Huang Xiaolong itu adalah anak hilang yang benar-benar biru, benar-benar menghabiskan 5 triliun untuk membeli Fragmen Ketuhanan Dewa Surgawi. Itu disebut mendominasi, suara terdengar dari meja yang sama. Gerakan Huang Xiaolong membeku sesaat mendengar kata-kata mereka, lalu dia tersenyum kecut. Anak yang hilang, mendominasi. Sejujurnya, dia benar-benar tidak memikirkan hal-hal lain ketika dia menawar untuk Fragmen Ketuhanan. Mendengarkan orang-orang ini, Huang Xiaolong jatuh ke dalam perenungan, Mungkinkah, Raja Binatang Langit yang menusuk, Kambing Gunung Leluhur, dan yang lainnya benar-benar datang ke sini untuk mencari sepotong Ketuhanan Dewa Surgawi. Tapi Huang Xiaolong segera melemparkan masalah itu ke benaknya. Bahkan jika ada Fragmen Ketuhanan lainnya di Gunung Dewa Surgawi, dia tidak tertarik pada mereka. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk api ilahi macan putih. Waktu berlalu dan segera 2 bulan telah berlalu. Selama periode ini, Huang Xiaolong tinggal di Kota Lulong untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Gunung Surgawi, terutama yang terkait dengan puncaknya. Meskipun informasi semacam ini kurang diinginkan, dengan keajaiban batu roh tingkat dewa tertinggi, dia berhasil mendengar beberapa hal yang berguna. Misalnya, Huang Xiaolong menemukan bahwa puncak Gunung Surgawi diselimuti oleh lapisan tebal gas putih seperti kabut sepanjang tahun, dan hanya Master Realm High God yang mampu melewatinya. Oleh karena itu, untuk mencapai puncak, seseorang harus memiliki kekuatan yang sebanding dengan Master Realm High God, tidak seperti apa yang dikatakan Kaisar Naga Aotei di masa lalu, bahwa hanya Master Realm High God yang bisa mencapai puncak Gunung. Tidak diragukan lagi, semakin dekat ke puncak, semakin berat tekanan dari gas putih ini. Dari informasi yang didengar Huang Xiaolong, seorang Master Realm High God Orde pertama yang terlambat hampir tidak dapat mencapai lebih dari seribu zang melalui gas putih. Seorang Master Realm High God Orde kedua awal dapat mencapai 2 ribu zang, pertengahan Orde kedua sejauh 3 ribu zang, Orde kedua yang terlambat 4 ribu zang, dan puncak Master Realm High God Orde kedua yang terlambat dapat mencapai 5 ribu zang paling banyak. Tidak ada yang tahu seberapa jauh Master Realm High God Orde ketiga bisa pergi. Dalam dua bulan ini, selain mencari informasi yang berkaitan dengan puncak Gunung Surgawi, Huang Xiaolong menyisihkan waktu untuk memperbaiki pelet ilahi seratus kehidupan musim semi-musim gugur. Pada hari ini, Huang Xiaolong meninggalkan kota Lulong, menuju ke Gunung Surgawi. Dengan kecepatannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai setengah jalan mendaki gunung. Sepanjang jalan, sebelum binatang iblis bisa menyerangnya, mereka mati karena serangan jiwa Huang Xiaolong. Dengan tingkat kekuatan jiwanya saat ini, dia bisa langsung membunuh Realem High God Orde kedua dan dibawahnya dengan serangan jiwa yang nyata, belum lagi binatang iblis Realem Dewa ini. Setengah jalan ke atas gunung, kewaspadaan Huang Xiaolong meningkat saat dia melanjutkan dengan hati-hati. Meskipun dia tidak takut dengan serangan binatang iblis, dia lebih suka tidak terjebak oleh salah satu dari banyak formasi di sekitar Gunung Surgawi. Sedikit lebih dari sebulan kemudian, dia akhirnya tiba dengan selamat di dekat puncak setelah gelisah sepanjang waktu dan melihat gas putih tersebut menyelimuti puncak Gunung Surgawi. Menonton gas putih pekat ini, alis Huang Xiaolong terkunci bersama dengan kesuraman. Dalam sejarah panjang empat galaksi, para master yang mendaki ke puncak Gunung Surgawi semuanya telah jatuh. Oleh karena itu, ada lebih banyak gas putih ini daripada gaya gravitasi sederhana. Namun, saat Huang Xiaolong hendak menerobos gas putih dan masuk, beberapa sosok bersiul di udara, memancarkan aura yang menekan. Huang Xiaolong hampir melompat keluar dari kulitnya, tetapi tindakannya cepat, menampilkan penyembunyian luar angkasa dan bersembunyi di kantong luar angkasa. Huang Xiaolong baru saja bersembunyi ketika beberapa sosok muncul dari kejauhan. Mengintip untuk melihat wajah para pendatang baru, matanya tiba-tiba menyipit. Salah satunya tidak lain adalah kambing Gunung Leluhur. Huang Xiaolong tidak mengenali tiga orang lainnya, tetapi dia menduga mereka seharusnya Pierre Ching Sky Beast King, Ancestor Bifang, dan Green Dragon Beast King. Huang Xiaolong tidak berharap bertemu dengan empat orang ini di sini, apakah mereka juga berencana untuk pergi ke puncak Gunung Surgawi? Pierre Ching Sky, kamu yakin tempat tinggal Dewa Surgawi ada di puncak? Kambing Gunung Leluhur menoleh ke pria paru baya berambut merah kekar di sampingnya. Suara dalam pria paru baya berambut merah itu terdengar, ya, selama bertahun-tahun korosi kolam darah Dewa Surgawi, 90% dari formasi di luar tempat tinggal telah sangat melemah. Jika kita berempat bergandengan tangan, ada kemungkinan 80% kita bisa menghancurkan formasi luar. Pada saat itu, dari ramuan obat, pelet roh ilahi, dan batu roh tingkat ilahi di dalam, saya ingin 30%. Pria tua yang ditutupi sisik hijau itu berkata, mengikuti kesepakatan kita sebelumnya, setengah dari fragment godet pergi ke Pierre Ching Sky. Adapun tubuh, itu tergantung pada siapa yang mendapatkannya terlebih dahulu. Orang terakhir yang berbicara adalah seorang pria muda menawan yang mengenakan baju besi tujuh warna. Kediaman Dewa Surgawi, mendengar percakapan empat orang ini, gelombang besar keterkejutan dan kegembiraan menghantam hati Huang Xiaolong. Dia tidak menyangka tujuan keempat orang ini datang ke Gunung Surgawi sebenarnya adalah tempat tinggal Dewa Surgawi. Tempat tinggal itu terletak di puncak gunung, dan menilai dari nada menusuk Sky Beast King, dia telah menentukan di mana lokasinya. Tidak diragukan lagi, pria parubaya berambut merah itu adalah Pierre Ching Sky Beast King, yang ditutupi sisik hijau dari ujung kepala sampai ujung kaki kemungkinan besar adalah Green Dragon Beast King, dan pemuda menawan yang mengenakan baju besi tujuh warna itu adalah leluhur. Bi Fang, bahkan dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia tidak dapat menentukan kultivasi empat orang ini. Tapi, di dalam gas putih ini adalah formasi menelan setan hati kuno, setelah kita masuk, semua orang harus dua kali lebih berhati-hati. Semua Master Realm High God yang datang ke sini di masa lalu tidak benar-benar mati. Setelah alasan mereka tertelan, iblis hati mereka akan bangkit, mengubah mereka menjadi monster. Monster aneh ini sebaiknya dihindari saat kita masuk. Pierre Ching Sky Beast King mengingatkan dengan wajah muram. Kambing gunung leluhur dan tiga lainnya mengangguk dengan ekspresi tegas yang sama. Setelah itu, mereka berempat membentuk penghalangki yang kuat di sekitar mereka, membuat jalan melalui gas putih, dan menghilang dari pandangan di detik berikutnya. Setelah dia yakin keempat orang itu telah pergi, Huang Xiaolong muncul di udara. Formasi Menelan Setan Jantung Kuno Huang Xiaolong terkejut. Tuannya Feng yang pernah menyebutkan formasi menelan setan hati kuno ini. Itu adalah formasi kuat yang mengendalikan iblis hati seseorang. Begitu itu terjadi, mereka akan selamanya kehilangan diri mereka sendiri, direduksi menjadi monster tanpa kewarasan. Gunung surgawi ini sebenarnya diatur dengan formasi semacam ini. Huang Xiaolong mengambil napas dalam-dalam, lalu memanggil roh-roh api ilahi kura-kura hitam dan burung vermilien, membentuk penghalang pelindung di sekitar dirinya, dan terbang ke gas putih. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan White Tiger Divine Fire. Saat dia memasuki gas putih, Huang Xiaolong merasakan kekuatan tak terlihat menjeratnya. Gaya gravitasi langsung terasa, semuanya berkali-kali lipat lebih berat. Huang Xiaolong sendiri jatuh ke tanah, tidak bisa terbang ke depan. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi hasilnya sama. Ini datang sebagai kejutan besar baginya. Dengan kekuatannya saat ini, sebanding dengan Crimson Devil si Jiu Jiu Tian, gaya gravitasi masih sangat kuat sehingga dia tidak bisa terbang sama sekali. Dibiarkan tanpa pilihan lain, Huang Xiaolong hanya bisa berjalan, perlahan. Raja binatang langit penusuk, kambing gunung leluhur, dan dua lainnya sudah lama pergi. Di depan Huang Xiaolong ada lapisan gas putih. Yang terpenting, dia memperhatikan bahwa di dalam gas putih ini indera ilahinya tidak bisa lebih dari 100 sang. Jika dia benar-benar menemukan Master Realem Haigat yang telah berubah menjadi makhluk gila yang aneh, apa gunanya perasaan ilahi 100 sang? Huang Xiaolong tidak dapat memperluas indera ilahinya lebih dari 100 sang. Di atas itu adalah gaya gravitasi berat yang selalu ada dari gas putih, Huang Xiaolong hanya bisa maju perlahan. Di dalam formasi menelan setan hati kuno ini, dia perlu berhenti sejenak setelah setiap langkah yang dia ambil. Karena efek kuat dari formasi ilusi, Huang Xiaolong perlu berhenti cukup lama sebelum dia bisa mengangkat kakinya dan mengambil langkah lain. Saat ilusi tumbuh semakin kuat, iblis hati di dalam dirinya mendapatkan momentum, maka waktu yang diambil Huang Xiaolong di antara setiap langkah juga semakin lama. Detik dan menit berlalu begitu saja. Lebih dari 3 jam berlalu, namun Huang Xiaolong hanya melakukan perjalanan sedikit lebih dari 300 meter. Ini lebih lambat daripada manusia biasa yang merangkak di tanah, kecepatannya lebih lambat dari siput. Setelah maju sedikit lebih dari 300 meter, perlawanan dan gaya gravitasi yang dihadapi Huang Xiaolong meningkat lagi. Dia memperkirakan bahwa, dari titik ini ke depan, dibutuhkan kekuatan puncak realem high god order pertama awal jika ada yang ingin menjelajah lebih jauh ke dalam kabut putih. Huang Xiaolong mengeluarkan pelet ilahi musim-semi musim gugur 100 kehidupan dari cincin asurannya dan menelannya, memulihkan kipertempuran dewa yang kelelahan dan kekuatan esensi abadi sejati. Tapi, tepat pada saat ini, jeritan melengking memotong udara saat sesuatu menyerangnya dari kiri dengan kecepatan kilat, melintasi jarak beberapa ratus zang dalam sekejap mata. Huang Xiaolong terkejut, cahaya hitam melintas di tangannya dan tombak dewa air terdorong keluar, menembus dada penyerang. Ketika dia menarik keluar, ujung tombaknya terangkat, melemparkan penyerang ke udara. Jeritan menyakitkan terdengar saat penyerang jatuh 10 meter dari Huang Xiaolong. Hanya tahu apakah Huang Xiaolong melihat penyerangnya, yang sebenarnya adalah monster aneh tanpa daging dan darah, matanya adalah dua bola api hitam yang berkedip-kedip, dan itu jelas tidak lemah. Kekuatannya dekat dengan Master Realm Haigat Orde Pertama Pertengahan. Sepertinya makhluk ini adalah salah satu dari banyak Master Realm Haigat kuno yang mencoba mendaki ke puncak gunung tetapi kehilangan kewarasan mereka di dalam formasi menelan setan hati ini, disusul oleh iblis hati mereka sendiri. Makhluk yang tidak mati atau hidup. Huang Xiaolong bahkan tidak bisa menebak berapa lama Master Realm Haigat ini telah berada di formasi menelan setan hati kuno ini untuk direduksi menjadi monster tanpa daging yang keji. Kemana perginya daging orang ini? Huang Xiaolong terkejut, mungkinkah ada hal-hal tak berdaging lainnya seperti ini di dalam formasi menelan setan hati? Pada saat ini, monster aneh yang ditikam Huang Xiaolong merangkak naik, menjerit nyaring dan menerkamnya lagi, menyerang dengan gila-gilaan. Huang Xiaolong tidak lagi ragu-ragu, tangan kanannya melambai. Pedang biru es yang terbentuk dari Black Tortoise Divine Fire segera menembus dahi monster aneh itu, menghancurkan jiwanya. Monster aneh itu akhirnya berhenti menyerang. Kekuatan tak terlihat melilit dewa yang memancarkan cahaya merah lembut, menariknya ke tangan Huang Xiaolong. Meskipun monster aneh itu tanpa daging dan darah, ketuhanannya masih ada. Tapi Huang Xiaolong sedikit kecewa ketika dia melihat ketuhanan elemen api, itu hanya ketuhanan peringkat 4 menengah. Huang Xiaolong memasukkan dewa ke dalam cincin Asura dan menghabiskan beberapa waktu untuk menyesuaikan kondisinya sebelum melanjutkan ke depan. Mengetahui ada monster aneh tanpa daging yang berkeliaran di dalam kabut putih, Huang Xiaolong bahkan lebih berhati-hati. Segera, 3 hari berlalu, membuat perhitungan kasar, Huang Xiaolong memperkirakan bahwa dia telah melintasi jarak lebih dari 1000 Zhang, hampir mendekati 2000 Zhang. Dibandingkan dengan saat dia baru saja masuk, hambatan dan gaya gravitasi menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Dari sini dan seterusnya, hanya Realem High God Orde kedua yang bisa melangkah lebih jauh sambil menahan 2 kekuatan penghalang. Dalam waktu 3 hari ini, Huang Xiaolong telah membunuh 6 monster Realem High God yang aneh. Suatu kali, dia diserang oleh 2 dari mereka pada saat yang sama, yang lebih kuat adalah monster Realem High God Orde pertama. Namun, selain monster Realem High God yang aneh ini, dia tidak menemukan makhluk pemakan daging yang membingungkan Huang Xiaolong. Apakah anggapannya sebelumnya salah? Jika tidak ada makhluk yang melahap daging dan darah di dalam kabut putih, apakah formasi menelan setan hati itu sendiri yang mampu menyerap energi dari daging dan darah? Pada hari keempat, Huang Xiaolong melangkah melewati 2000 Zhang. Di sini, dia menemukan monster aneh Realem High God Orde kedua. Meskipun itu hanya Realem High God Orde kedua awal, Huang Xiaolong tidak bisa lagi menghadapinya semudah yang dia lakukan dengan yang sebelumnya. Sepuluh hari kemudian, Huang Xiaolong telah melewati tanda 3000 Zhang. Setelah melakukan perjalanan 3000 Zhang ke kabut putih, monster aneh dari kekuatan Realem High God Orde kedua mulai muncul. Huang Xiaolong mulai merasakan tekanan, berurusan dengan setiap monster aneh memakan lebih banyak waktu dan dewa pertempuran Qi. Untungnya, dia jarang bertemu dengan dua monster aneh secara bersamaan. Pada 3000 Zhang, gelombang kabut putih bergulung seperti laut, padat seperti awan di langit. Di sini, dengan penglihatan Huang Xiaolong, dia hampir tidak bisa melihat lebih jauh dari 10 Zhang di sekitarnya, membuatnya lebih sulit untuk mendeteksi monster aneh yang mungkin bersembunyi di dekatnya. Di sela-sela itu, dia mencoba berbalik. Namun, dia menemukan bahwa setiap kali dia melakukan itu, kabut putih di sekitar formasi menelan setan hati ini akan mengalir tidak menentu, membentuk dinding tak terlihat di jalannya. Dia tidak bisa kembali. Dengan kata lain, begitu seseorang memasuki kabut putih ini, mereka hanya bisa berjalan maju, tanpa kembali. Temuan ini menimbulkan senyum pahit di wajah Huang Xiaolong. Tidak heran bahwa, dalam jutaan tahun, tidak ada satupun Master Realem Haigat yang mendaki puncak gunung surgawi yang pernah keluar lagi. Sama seperti mereka, Huang Xiaolong hanya memiliki dua pilihan sekarang. Satu, keluar dari formasi menelan setan hati ini, dan pilihan kedua adalah berakhir seperti monster aneh yang dia lihat sejauh ini, terperangkap untuk selama-lamanya. Dia tidak tahu seberapa besar area yang dicakup oleh formasi menelan setan hati. Jika itu 5.000 Zhang, Huang Xiaolong masih memiliki kepercayaan diri untuk keluar, tetapi jika lebih dari 6.000 Zhang, dia pasti akan mati. Bahkan, tidak ada pilihan. Jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa terus bergerak maju dengan paksa. Satu bulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya mencapai 4.000 Zhang. Pada kedalaman ini, kabut putih tidak hanya membentuk awan tebal, bahkan lembut saat disentuh. Huang Xiaolong tahu ini karena dia perlu menyingkirkan awan putih ini. Oleh karena itu, kecepatannya bahkan lebih lambat dan konsumsi energinya meningkat secara drastis. Ketika dia baru saja memasuki kabut putih, dia mengambil satu pelet ilahi musim-semi-musim gugur 100 kehidupan setelah setiap 100 Zhang, sedangkan sekarang, setelah hampir 2 atau 3 Zhang, dia terpaksa mengambil pelet ilahi musim-semi-musim gugur 100 kehidupan untuk mengisi kembali pertempuran dewanya yang kelelahan. Qi dan kekuatan esensi abadi sejati. Satu bulan lagi berlalu dan Huang Xiaolong hanya melewati 500 Zhang. Pada 4.500 Zhang, recoil awan putih sangat meningkat. Huang Xiaolong mencoba memotong awan putih ini dengan pedang mulberinya dan benar-benar gagal. Pedang mulberinya nyaris tidak meninggalkan garis pedang tipis di permukaan awan putih ini, segera menghilang. Situasi ini seperti terjebak dalam sangkar, dinding putih di empat arah, tidak bisa keluar. Itu melahirkan perasaan putus asa. Gagal memotongnya, Huang Xiaolong mencoba menggunakan api esensi abadi sejatinya. Kabar baiknya adalah bahwa api esensi abadi sejatinya dapat membakar awan putih ini, tetapi metode ini semakin meningkatkan penipisan energinya. Jarak hanya 2 Zhang menemukannya terengah-engah, kehabisan napas. Pada 4.800 Zhang, Huang Xiaolong menemukan bahwa api esensi abadi sejatinya tidak bisa lagi membakar awan putih di jalannya, memaksanya untuk memanggil Black Tortoise dan Vermillion Bird Divine Fires. Dua api ilahi tidak mengecewakan Huang Xiaolong. Dalam sekejap mata, mereka membakar jalan setapak melalui awan putih. Namun, menggunakan kedua api ilahi pada saat yang sama-sangat menghabiskan energinya. Pada 4.900 Zhang, baik perlawanan dan gaya gravitasi telah dikalikan 100 kali, setiap langkah seperti mencoba memindahkan gunung besar sambil menopang gunung besar lainnya di punggungnya, menekannya. Sedikit lebih dari 4.990 Zhang, Huang Xiaolong tidak bisa bergerak 1 inci lebih jauh di bawah perlawanan yang luar biasa dan gaya gravitasi. Huang Xiaolong putus asa, apakah dia akan selamanya terjebak di dalam formasi menelan hati iblis ini? Kesadaran Huang Xiaolong berangsur-angsur menghilang dan kelopak matanya menjadi berat. Begitu kesadarannya hilang, formasi menelan setan hati akan membangunkan iblis hatinya. Jika itu terjadi, seiring waktu, dia tidak akan berbeda dengan monster-monster Heigat Realem yang aneh yang berkeliaran di formasi, pergi tanpa sedikitpun kewarasan. Pada saat kesadaran melemah itu, Huang Xiaolong tampaknya melihat banyak monster aneh menerjangnya. Pada saat yang tepat ini, di dalam lautan jiwanya, cahaya menyilaukan yang cemerlang meledak, auman naga kembar hitam dan biru bergema di benaknya. Kesadaran Huang Xiaolong bergetar saat dia sejenak mendapatkan kembali sedikit fokus. Dia menggigit lidahnya sampai dia merasakan darah untuk menggenggam secarik kesadaran jernih itu, lalu dia dengan cepat duduk, memasuki keadaan halus. Dalam keadaan halus itu, jiwanya perlahan meninggalkan tubuhnya, mengambang di dunia luar. Ini, Huang Xiaolong terkejut karena seluruh formasi menelan setan hati tercetak jelas di benaknya. Ethereal fisik sebenarnya memiliki kemampuan ini. Bersemangat, Huang Xiaolong dengan cepat mempelajari formasi menelan setan hati yang tercetak di benaknya dan menemukan bahwa formasi itu benar-benar menutupi tepat 5.000 zang dari satu ujung ke ujung lainnya. Artinya, dari tempat dia sekarang, dia kurang dari 10 zang jauhnya dari tepi formasi. Selama dia terus maju selama 10 zang lagi, dia akan bisa keluar dari formasi menelan setan hati ini. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam, menghonsumsi pelet ilahi musim-semi musim gugur 100 kehidupan dan memulai pemulihan instan untuk memulihkan kondisinya. Setengah jam kemudian, dia kembali ke puncaknya. Perlahan bangkit, dia memanggil roh bela diri naga kembar dan jiwa berubah. Setelah transformasi jiwa, momentum Huang Xiaolong meningkat semakin tinggi. Seandainya formasi menelan setan hati menyelimuti area seluas 6.000 zang, dia tidak akan memiliki harapan untuk keluar, tetapi karena itu adalah 5.000 zang. Dalam keadaan transformasi jiwanya saat ini, dia bisa melakukannya, dia bisa keluar dari sana. Di sana hidup. Satu jam kemudian, pada langkah ke-500, Huang Xiaolong akhirnya keluar dari kabut putih padat formasi iblis menelan hati. Seolah setiap ons energi telah meninggalkan tubuhnya, kelelahan menguasai Huang Xiaolong. Dia jatuh tersungkur di tanah sambil bernapas dengan lesu. Aku akhirnya keluar dari tempat orang pembawa sial itu. Huang Xiaolong berbalik sedikit untuk melihat dinding kabut di belakangnya, ketakutan berlama-lama di hatinya. Aku ingin tahu apakah Raja Binatang Langit Penusuk, Kambing Gunung Leluhur, dan dua lainnya berhasil melewatinya. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Kekuatan kelompok Pierre Ching Sky Biss King tidak diragukan lagi lebih tinggi darinya. Namun, berjalan keluar dari Hardiman Swallowing tidak hanya mengandalkan kekuatan seseorang. Misalnya, pada 4.800 zang, Huang Xiaolong meminjam kekuatan Black Tortoise dan Vermillion Bird Divine Fires untuk membakar jalan di depannya. Sedangkan Pierre Ching Sky Biss King, Ancestor Mount Aingoat, Green Dragon Biss King, dan Divine Flame milik Ancestor Bifang sama sekali tidak bisa membakar awan putih. Mata Huang Xiaolong berkilauan dengan antisipasi jika Raja Binatang Penusuk, Leluhur Bifang dan yang lainnya mati saat terjebak di dalam formasi menelan setan hati, itu akan menjadi berita bagus baginya. Tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi. Huang Xiaolong bergumam pelan. Meskipun Huang Xiaolong tidak tahu lokasi tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi, area tanah puncak gunung Surgawi tidak begitu besar. Dia akan dapat menemukannya setelah menghabiskan beberapa waktu mencari. Lebih penting lagi, dia harus menemukan api ilahi macan putih terlebih dahulu. Huang Xiaolong beristirahat sebentar. Ketika napasnya kembali normal, dia memanggil roh api ilahi kura-kura hitam dan burung Vermillion untuk merasakan lokasi api ilahi macan putih. Setelah keluar dari formasi menelan setan hati, dia bisa terbang, tetapi indera ilahinya masih ditekan. Huang Xiaolong terbang perlahan di udara, dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Dengan cara ini, tiga hari berlalu, tepat saat dia terbang di atas bagian gunung, dua roh api ilahi yang tidak menunjukkan respons apapun dalam tiga hari terakhir tiba-tiba bersinar terang, mengeluarkan suara-suara bersemangat. Menonton ini, mata Huang Xiaolong menjadi cerah saat dia melihat ke bawah. Dari reaksi roh-roh Black Tortoise dan Vermillion Bird Divine Fires, White Tiger Divine Fire jelas berada di bawahnya. Huang Xiaolong perlahan turun ke tanah di bawah dan menemukan pintu masuk gua. Pintu masuknya tidak besar, hanya cukup untuk dua orang dewasa masuk. Ada gumpalan api dan panas yang mengalir keluar dari dalam. Huang Xiaolong tidak ragu sama sekali, terbang di dalam gua dan menghilang di kedalamannya. Dengan hati-hati terbang lebih jauh ke dalam gua, terowongan gua lebar dua orang secara bertahap melebar. Saat dia masuk lebih dalam, secerca api dan panas di dalam gua meningkatkan suhu, bahkan Master Realm High God Orde Kedua yang terlambat akan menemukan panas yang disebabkan oleh api ilahi macan putih ini sulit untuk ditolak. Namun, dengan roh Black Tortoise dan Vermillion Bird Divine Fire yang melindungi tubuhnya, Huang Xiaolong secara alami tidak takut pada gelombang panas yang luar biasa. Ketika panas White Tiger Divine Fire mencapai Huang Xiaolong, dua Divine Fire Spirit membuka mulut mereka dan menelan, menyalurkan energi untuk meredam tubuh Huang Xiaolong. Gelombang panas menjadi suplemen Huang Xiaolong sebagai gantinya. Dia terbang selama sekitar setengah jam ketika, tiba-tiba, cahaya putih metalik yang keras membuat Huang Xiaolong menutup matanya. Sesaat kemudian, ketika dia membukanya, dia mendapati dirinya berada di dalam dunia api seribu zang di bawah kakinya adalah magma yang bergolak. Yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah fakta bahwa api yang melayang-layang di dunia yang terbakar ini sebenarnya berwarna putih metalik. Api putih metalik yang mirip dengan api esensi abadi Huang Xiaolong, tetapi ada sedikit perbedaan juga. Dia bisa merasakan aura pembunuhan yang ganas dari api putih metalik ini, dan itu sangat terang sehingga orang tidak bisa melihatnya terlalu lama. Huang Xiaolong membuang muka dan terbang ke depan, mengikuti jejak api putih metalik kesumbernya. Sedikit lebih dari satu jam kemudian, Huang Xiaolong menemukan asal api. Tidak jauh di depannya, bola api putih metalik besar melayang di udara, di dalamnya ada beberapa ratus harimau putih panjang zang. Meskipun ada jarak beberapa ribu zang di antara mereka, Huang Xiaolong merasakan kulitnya tertusuk dari aura pembunuhan yang ganas. Namun, aura pembunuhan yang ganas itu tidak secara khusus ditujukan padanya, tetapi merupakan bagian bawaan dari harimau putih. Merasakan kehadiran Huang Xiaolong, harimau putih di dalam bola api putih metalik besar berdiri di atas kakinya, mengeluarkan raungan ke arah langit. Raungan harimau merangsang magma yang mengalir di bawah, menyebabkannya gusar dan menabrak dengan keras. Pada saat ini, setiap pembudidaya di Gunung Surgawi bisa mendengar raungan harimau yang mengkhawatirkan. Ini adalah, masih menderita di dalam formasi menelan setan hati, kambing gunung leluhur, raja binatang langit penusuk, leluhur bifang, dan ekspresi raja binatang naga hijau menegang. Tiba-tiba, darah menyembur dari mulut mereka. Aura pembunuhan sengit yang mengerikan ini, itu jelas merupakan harta tak tertandingi yang muncul. Leluhur bifang berseru kegirangan, tepat di puncak Gunung Surgawi, tidak jauh dari kita, kita harus bergegas dan keluar dari formasi ini. Raja binatang naga hijau mendesak. Keempat orang dengan panik menyerang formasi menelan setan hati, dengan paksa bergerak menuju batas. Pada saat ini, di dalam gua api bawah tanah, api ilahi harimau putih melompat ke arah Huang Xiaolong. Dalam sekejap mata, bola api raksasa berwarna putih metalik itu membesar di pupilnya. Huang Xiaolong menegang tetapi bergegas mengendalikan Black Tortoise dan Vermillion Bird Divine Fires untuk membela diri. Dalam sekejap, tiga api ilahi bertabrakan. Hebatnya, terlepas dari tabrakan yang tampaknya mengerikan, tidak ada ledakan yang menggelegar. Hanya suara lembut yang terdengar, seolah-olah gelembung pecah, diikuti oleh tiga api ilahi yang mulai menyatu. Biru es, merah krimson, dan putih metalik, tiga divine fire bergabung dan membesar. Sebelum Huang Xiaolong bisa bereaksi, dia tenggelam oleh tiga cahaya menyilaukan api ilahi. Seperti dua kali sebelumnya, dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Mengambang di dalam api ilahi yang menyatu, tiga roh api melayang-layang di sekitar Huang Xiaolong, melunakkan tubuhnya. Sementara tubuh fisiknya sedang marah, lautan jiwanya bergetar hebat, mirip dengan letusan gunung berapi. Gelombang demi gelombang kekuatan jiwa, naik di lautan jiwa Huang Xiaolong, masing-masing lebih ganas dari sebelumnya. Cahaya cemerlang menerangi lautan jiwanya seperti matahari yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama cahaya yang begitu cemerlang sehingga seolah-olah bisa melewati ruang angkasa, meninggalkan jejak abadi lintasannya di alam semesta. Di atas lautan jiwanya, nyala api biru es, merah tua, dan putih metalik memancarkan energi yang hidup, beriak keluar. Energi ini mencapai setiap sudut lautan jiwa Huang Xiaolong dan terus meningkatkan kejernihan jiwanya. Seiring waktu berlalu, cahaya cemerlang di lautan jiwanya tumbuh semakin menyilaukan dan cerah. Setiap sinar cahaya seperti jembatan kokoh yang melintasi ruang angkasa, bukti kekuatan jiwa Huang Xiaolong yang kuat. Sementara api ilahi harimau putih berintegrasi dengan kura-kura hitam dan api ilahi burung vermilion, menjadi bagian dari Hang Xiaolong, banyak pembudidaya bergegas menuju Gunung Surgawi. Raungan bergema dari Roh White Tiger Divine Fire telah memperingatkan semua orang, hingga kebanyak kota di kaki bukit. Aura pembunuhan yang ganas dan energi spiritual yang bergolak membuat semua orang benar-benar yakin bahwa ini adalah tanda-tanda kelahiran harta yang tiada taranya. Segera, gerombolan pembudidaya dari berbagai sekte dan keluarga berkumpul di depan kabut putih formasi menelan setan hati, dari kultivasi alam dewa tingkat rendah, hingga tingkat menengah, tingkat tinggi, dan bahkan dua Master Realm High God. Kedua Master Realm High God ini adalah bagian dari kekuatan Super White Tiger Galaxy, kepala Tao Gu Daokrit, dan tuannya Zhuang Yong Feng. Terakhir kali, ketika Huang Xiaolong menemukan trate hitam berusia 2 juta tahun di sini di Gunung Surgawi, baik Tao Gu dan Zhuang Yong Feng telah berusaha merebutnya dari tangannya. Ketika mereka hampir berhasil, Yang Yi dan orang tua bulan Ascending tiba, memecahkan situasi mengerikan Huang Xiaolong. Di satu sisi, Tao Gu dan Zhuang Yong Feng dianggap sebagai wajah yang akrab bagi Huang Xiaolong. Tuan, apa rencananya? Tao Gu menatap kabut putih di depannya dengan sedikit ketakutan di matanya, bertanya pada tuannya Zhuang Yong Feng. Mata Zhuang Yong Feng berkedip dengan ragu-ragu. Bukan rahasia lagi bahwa, dalam ribuan tahun, setiap Master Realm High God yang telah memasuki kabut putih ini tidak pernah muncul kembali, termasuk Master Realm High God Orde Kedua. Mengatakan bahwa dia tidak takut akan benar-benar bohong. Kamu masuk dulu. Zhuang Yong Feng tiba-tiba menoleh ke Grand Elder Daokrit. Mendengar perintah Zhuang Yong Feng, Grand Elder menggigil, wajahnya memucat, leluhur, ah aku. Tatapan Zhuang Yong Feng menajam seperti pisau, niat membunuh Samar merembes melalui kata-katanya, kamu tidak mendengar perintahku. Grand Elder Daokrit itu menggertakkan giginya. Dengan wajah pucat tanpa darah dia melangkah masuk, menghilang ke dalam kabut putih. Setelah itu, meskipun Zhuang Yong Feng berjaga-jaga di luar, Grand Elder tidak muncul kembali. Para pembudidaya yang berkumpul sedang menonton, dan hasil ini membawa keraguan dan ketakutan ke hati mereka. Meski begitu, ada orang yang percaya bahwa mereka adalah orang yang beruntung dan langsung terbang ke kabut putih. Tentu saja, tanpa kecuali, orang-orang ini seperti kerikil yang dilemparkan ke lautan luas, menghilang tanpa suara. Kabut putih itu seperti dunia tersendiri, bahkan slip geok transmisi suara pun tidak bisa digunakan di dalamnya. Meskipun demikian, ketika karakter tingkat leluhur galaksi macan putih mendengar berita itu, mereka semua bergegas ke gunung surgawi. Oleh karena itu, semakin banyak orang berkumpul di luar kabut putih. Godaan harta tak tertandingi membuat beberapa leluhur alam haigat membentuk aliansi kooperatif untuk menembus kabut putih ini. Sebelum banyak tatapan dari kelompok besar pembudidaya hadir, 12 master realem haigat dari berbagai kekuatan masuk. Sebelum masuk, leluhur ini memberi perintah tegas kepada junior mereka untuk menunggu di luar kabut. Tetapi seiring berjalannya waktu, satu bulan telah berlalu sejak 12 master realem haigat memasuki formasi, mereka juga mirip dengan kerikil yang dilemparkan ke lautan luas, menghilang bahkan tanpa menimbulkan riak. Satu bulan berubah menjadi dua, situasi di dalam kabut putih setenang biasanya. Kemudian tiga bulan berlalu, empat bulan wajah berbagai murid yang menunggu di luar menjadi cemas dan tegang. Sementara ini terjadi di luar, di ruang bawah tanah gua api, tubuh Huang Xiaolong seperti kristal yang memantulkan cahaya saat sedang ditempa oleh tiga api ilahi yang besar. Cahaya biru es, merah krimson, dan putih metalik menyinari kulitnya. Seiring waktu berlalu, tiga lampu menjadi semakin menyilaukan. Melihat dari jauh, Huang Xiaolong menyerupai berlian berbentuk manusia tiga warna, dan lautan jiwanya dicat dengan tiga warna api ilahi. Kejernihan jiwanya mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga cahaya yang datang dari jiwanya benar-benar menjadi padat di bawah efek Black Tortoise, Vermillion Bird, dan White Tiger Divine Vires. Situasi di mana cahaya tak berwujud berubah menjadi materi padat tidak pernah terdengar sebelumnya. Selanjutnya, setiap sinar cahaya di lautan jiwanya seperti bilah paling tajam yang menembus ruang dan waktu, mampu dengan mudah membagi Master Realm High God Order pertama yang terlambat menjadi dua. Lima bulan lagi berlalu, tiga roh Black Tortoise, Vermillion Bird, dan White Tiger Divine Fire yang telah terbang di sekitar Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti, berubah menjadi tiga bola api dan mengebor ke dalam tubuhnya. Huang Xiaolong, yang selama ini tertidur, perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dua lampu tajam menyala dan menghilang dalam sekejap, dua lubang hitam tanpa dasar muncul tepat di atasnya. Dengan hampir tidak ada gerakan, bola api yang mengerikan terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong, benar-benar menghancurkan magma di bawah. Huang Xiaolong berdiri tinggi di udara, membawa aura dewa api purba. Tubuhnya memancarkan keilahian yang tak terlukiskan dan agung. Kapasitas laut kisaya berlipat ganda, bagaimana dengan laut jiwa saya? Cahaya yang datang dari jiwaku benar-benar telah mengeras. Tanda seru, Huang Xiaolong sangat gembira setelah memeriksa situasi laut tubuh dan jiwanya. Perubahan di lautan jiwanya sangat membuatnya takjub. Dia belum pernah mendengar pancaran jiwa seseorang berubah menjadi materi padat. Ini hanya mungkin karena kejernihan jiwanya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika keempat api ilahi bergabung bersama, perubahan seperti apa yang akan terjadi di lautan jiwaku? Mata Huang Xiaolong berkedip dengan antisipasi yang berkembang. Dia maju selangkah, melintasi angkasa. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar. Teleportasi Teleportasi yang hanya bisa dilakukan oleh Master Realem Haigat. Meskipun dia juga tidak memadatkan ketuhanan kali ini, kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Benang waktu dan ruang di lautan jiwanya telah mencapai jumlah yang luar biasa, begitu banyak sehingga dia dapat dengan mudah memanipulasi kekuatan alam di sekitarnya. Huang Xiaolong membuat perkiraan kekuatannya saat ini, mungkin tidak lebih lemah dari Kaisar Naga Aotai, seorang Master Realem Haigat Orde kedua puncak akhir. Jika dia berjalan melalui formasi menelan setan hati lagi, dia pasti tidak akan menderita seperti sebelumnya. Pada kekuatan saat ini, menambahkan kekuatan tiga api ilahi, dia bisa melewati formasi dalam waktu satu bulan. Namun, dia belum berencana untuk pergi. Karena dia mengetahui bahwa tempat tinggal pemilik gunung surgawi ada di sini di puncak, dia secara alami akan melihatnya. Tepat pada saat ini, ruang di depan bergetar hebat. Huang Xiaolong menegang, itu berasal dari formasi menelan setan hati, mungkinkah itu kelompok kambing gunung leluhur. Detik berikutnya, empat kehadiran kuat mendekati lokasi Huang Xiaolong dengan kecepatan yang menakutkan. Sosok Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, mengaktifkan kemampuan penyembunyian luar angkasa. Tepat saat dia menyembunyikan dirinya, dia melihat kambing gunung leluhur, Raja Binatang Langit Penusuk, Raja Binatang Naga Hijau, dan leluhur Bifangtiba. Seperti yang diharapkan, itu adalah empat orang ini. Murid Huang Xiaolong tertusuk, dengan hati-hati menyatukan semua auranya. Dalam sekejap mata, keempat orang itu berada tepat di depan matanya. Aneh, ada fluktuasi energi di sini beberapa saat yang lalu. Alis leluhur montai nguat berkerut, mengerutkan dahinya. Matanya mengamati sekeliling, cahaya hijau berkilauan di matanya. Tiga lainnya juga mengunci ruang di sekitarnya, mengamati dengan cermat, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kambing Gunung Leluhur, kamu mungkin terlalu memikirkannya. Saya tidak berpikir siapapun bisa menembus formasi menelan setan hati di depan kita. Kami berempat bersama-sama membutuhkan lebih dari satu tahun untuk melewatinya dengan risiko mati di dalam. Leluhur Bifang menambahkan, menemukan tempat tinggal kultifasi Dewa Surgawi lebih mendesak. Itu benar, tempat tinggal kultifasi Dewa Surgawi adalah yang utama. Setelah mencerahkan diri kita sendiri tentang ketuhanan Dewa Surgawi dan kekuatan kita meningkat dengan pesat, kita tidak perlu takut pada pembudidaya manusia. Raja Binatang Naga Hijau setuju. Kambing Gunung Leluhur mencari lagi, tidak menemukan apapun. Dia tidak punya pilihan selain pergi bersama yang lain. Setelah keempatnya pergi, Huang Xiaolong keluar dari persembunyiannya. Sesaat ragu-ragu kemudian, dia terbang ke arah kelompok itu, dengan hati-hati membuntuti mereka dari belakang. Kelompok 4 Piercing Sky Beast King terbang berkeliling, mencari area puncak gunung, tiba di sebuah danau setelah dua hari. Huang Xiaolong dengan hati-hati mengikuti di belakang mereka agar tidak terdeteksi. Meskipun keempat orang ini waspada, berdasarkan kekuatannya saat ini dan kemampuan penyembunyian luar angkasa, kelompok Raja Binatang Langit Penusuk tidak mendeteksi Huang Xiaolong. Berhenti di depan danau, Piercing Sky Beast King mengeluarkan peta gulir kulit binatang dan mengamati medan saat dia berkata, tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi itu seharusnya ada di sekitar sini. Leluhur Bifang melirik danau dan daerah sekitarnya, suaranya mengisyaratkan ketidakpastian, tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi ada di sini. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Mata leluhur Mount Taingoat dan Green Dragon Beast King juga berkedip dengan keraguan. Piercing Sky Beast King tidak menjawab. Dia melompat, berdiri di atas permukaan danau, lalu memasukkan beberapa kekuatan Dewa ke dalam peta di tangannya. Peta kulit binatang segera melepaskan cahaya yang menyilaukan, lima pola gabungan melayang keluar dan membekas di tengah permukaan danau. Begitu pola jatuh ke permukaan danau, mulai dari tengah danau, air bergolak dan riak cahaya berkilauan di atas ombak. Kemudian, di depan mata mereka yang tercengang, istana-istana yang indah dan megah muncul ke permukaan. Atap yang tinggi dan rendah menambahkan total 36 bangunan, mencerminkan prisma warna, membentuk barikade warna-warni yang menutupi seluruh istana. Melihat istana yang muncul dari danau, Ancestor Mount Taingoat, Piercing Sky Beast King, Green Dragon Beast King, dan mata Ancestor Bifang berkedip dengan ekstasi dan keinginan yang tak tertahankan, ini adalah tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi. Hanya fragment ketuhanan di dalamnya sudah cukup untuk membuat semua orang menjadi hirup pikuk. Bahkan Huang Xiaolong, yang bersembunyi di kejauhan, menjadi cerah ketika dia melihat istana. Kemudian tatapannya jatuh ke peta kulit binatang di tangan Piercing Sky Beast King, dia tidak berharap peta itu berfungsi ganda sebagai kunci untuk membuka tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi. Seandainya dia pergi mencari tempat tinggalnya sendiri, dia mungkin tidak akan pernah menemukannya. Namun, Huang Xiaolong tidak membiarkan emosinya terpengaruh. Sebaliknya, dia bersembunyi lebih hati-hati. Di sisi lain, Piercing Sky Beast King berkata kepada ketiga temannya, sekarang, kita harus bekerja sama dan menghancurkan penghalang warna-warni ini. Selama berhasil, kita bisa memasuki istana. Kambing gunung leluhur tertawa nyaring, apa yang kita tunggu, ayo lakukan. Di dalam tempat tinggal kultifasi Dewa Surgawi pasti ada banyak tanaman obat berusia 2 juta tahun ke atas, semuanya milik kita sekarang. Raja Binatang Naga Hijau tertawa keras. Mendengar kata-kata Raja Binatang Naga Hijau, Raja Binatang Langit Penusuk dalam hati mencibir, meskipun benar bahwa kediaman Dewa Surgawi ini memiliki ramuan obat berusia 2 juta tahun, itu bukan milik kita, tapi milikku. Petik 1. Karena dia tahu ada formasi inti di dalam tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi, selama dia menguasainya, semua harta di dalam sini akan menjadi miliknya. Kambing gunung, naga hijau, dan cincin spasial Bifang seharusnya memiliki cukup banyak barang bagus, kan? Raja Binatang Langit menusuk berpikir dalam hati. Ketika dia mengambil kendali atas formasi inti, itu akan menjadi peringatan kematian Mount Taingoat, Green Dragon, dan Bifang. Saat Piercing Sky Bisking membayangkan akhir yang sempurna ini, mereka berempat tiba di depan gedung utama. Bersama dengan Ancestor Mount Taingoat, Green Dragon Bisking, dan Ancestor Bifang, Piercing Sky Bisking mulai menyerang penghalang cahaya berwarna-warni yang menyelimuti seluruh istana. Sementara itu, Piercing Sky Bisking diam-diam mengembalikan peta kulit binatang itu ke dalam cincin spasialnya. Telapak tangan dan tinjuk keempat orang itu bersiul di udara saat mereka menabrak penghalang cahaya berwarna-warni. Ledakan-ledakan berturut-turut bergema, tetapi yang mengejutkan, meskipun serangan mereka kuat, penghalang cahaya berwarna-warni bahkan tidak bergetar. Piercing Sky Bisking relatif tenang, karena dia sudah mengharapkan hasil ini. Ini juga alasan mengapa, setelah mendapatkan peta harta karun kulit binatang, dia membaginya dengan kambing gunung leluhur dan yang lainnya. Hanya dengan mereka berempat yang bekerja bersama, mereka dapat memiliki kesempatan untuk menembus penghalang ini dan memasuki tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi. Setelah bertahun-tahun, penghalang pertahanan tempat tinggal budidaya ini masih tetap kuat. Raja binatang naga hijau mengeluh, selain itu, tidak ada yang mengendalikannya. Jika seseorang mengendalikan formasi, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Serang lagi, cepat menerobos penghalang cahaya ini. Kambing gunung leluhur mendesak, jangan sampai masalah datang jika kita berlarut-larut. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada master lain yang berhasil melewati formasi menelan setan hati sementara mereka menunda di sini terlalu lama. Harimau itu mengaum sebelumnya, aku ingin tahu harta macam apa itu, mungkinkah itu ada di dalam tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi ini. Leluhur Bifang mengjilat bibirnya, cahaya serakah melintas di matanya. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya mendengar ini, leluhur Bifang kemungkinan besar mengacu pada api ilahi macan putih. Pada saat ini, Raja Binatang Langit Penusuk, Kambing Gunung Leluhur, dan dua lainnya mulai menyerang penghalang cahaya lagi. Ledakan booming lainnya mengguncang udara, namun, penghalang cahaya masih tetap tidak terpengaruh. Saat mereka berempat melanjutkan serangan mereka, satu hari tanpa sadar telah berlalu. Tijpiercing Skybisking dan yang lainnya mengamuk karena marah, mereka telah menyerang tanpa henti selama satu hari namun hampir tidak ada peluang untuk lapisan tipis cahaya itu. Mereka berempat adalah Master Realm High God Order ketiga. Menyerang begitu lama seperti yang mereka lakukan bisa menghancurkan seluruh permukaan dunia menjadi berkeping-keping, namun mereka sebenarnya gagal menembus formasi pertahanan tipis itu. Setiap pukulan dan serangan pada penghalang cahaya menggerogoti kesabaran mereka. Ibunya, leluhur ini tidak percaya penghalang cahaya orang pembawa sial ini tidak akan pecah. Leluhur Bifang berteriak marah, lalu tangannya membesar menjadi dua kali ukuran mereka dengan cakar setajam pedang, membanting dengan kuat pada penghalang cahaya. Raja Binatang Langit Penusuk, Kambing Gunung Leluhur, dan Raja Binatang Naga Hijau tidak lagi menahan kekuatan mereka, menyerang dengan kekuatan penuh pada saat yang bersamaan. Badai melolong dan ruang itu dipenuhi retakan. Gemuruh, ledakan menggelegar mengguncang puncak gunung. Penghalang cahaya warna-warni akhirnya bergetar. Meskipun hanya bergetar lembut, mereka berempat sangat senang melihatnya. Terus menyerang, penghalang cahaya berwarna-warni ini akan segera rusak. Pierre Ching Sky Beast King berteriak. Kempatnya mulai menyerang dengan gila-gilaan, namun, setelah seharian bekerja, penghalang cahaya hanya bergetar. Kegembiraan awal mereka telah lama menghilang, sementara kemarahan mereka meledak. Tersembunyi di dalam saku luar angkasa, cahaya Sadenfrude bersinar di mata Huang Xiaolong yang menyaksikan kelompok Pierre Ching Sky Beast King. Semakin sulit untuk menembus penghalang cahaya ini, semakin baik baginya. Dia bisa melihat bahwa, setelah dua hari serangan berturut-turut, kekuatan dewa mereka menipis lebih cepat dari sebelumnya, bahkan jika mereka mengonsumsi pelet obat untuk pulih, mereka tidak akan dapat memulihkan pasukan dewa mereka dalam waktu singkat. Jika situasi ini berlanjut selama setengah bulan, sebuah cahaya tajam bersinar di matanya. Sama seperti ini, kelompok 4 Pierre Ching Sky Beast King terus menyerang penghalang cahaya. Dalam sekejap mata, tujuh hari berlalu, mereka berempat sekarang menyerang karena marah dan getaran penghalang cahaya menjadi ganas. Meskipun belum pecah, itu menunjukkan tanda-tanda patah. Selama waktu ini, keempat orang itu berhenti untuk beristirahat beberapa kali, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa jika mereka berhenti untuk beristirahat, penghalang cahaya tampaknya juga pulih dengan selisih yang besar. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerang terus-menerus. Pada hari ke-10, garis retakan halus akhirnya muncul di permukaan penghalang cahaya. Empat orang yang marah sangat gembira melihat ini dan selanjutnya meningkatkan kekuatan serangan mereka. Pada hari ke-13, garis retakan halus itu melebar, menyebar ke seluruh permukaan penghalang cahaya. Dalam tiga hari lagi, kita akan bisa menembus penghalang cahaya ini. Raja binatang langit penusuk mendorong kambing gunung leluhur dan dua lainnya. 830. Tiga hari, Raja binatang naga hijau, leluhur bifang, dan kambing gunung leluhur, yang sudah lelah selama berhari-hari, tiba-tiba dipenuhi energi dan terus menyerang penghalang cahaya dengan hirup pikuk. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Retakan tumbuh lebih besar dari hari ke hari, mencapai tepi penghalang cahaya. Akhirnya, penghalang cahaya berwarna-warni bergetar hebat dan hancur. Suara renyah yang jernih terdengar di udara. Mendengar suara ini, Piercing Sky Bisking dan wajah yang lainnya menunjukkan kegembiraan yang gila. Namun, energi yang luar biasa menyembur keluar dari penghalang cahaya yang retak, bergegas ke arah mereka. Mereka berempat terkejut, tetapi ketika mereka ingin mundur, sudah terlambat. Di bawah aliran energi yang luar biasa ini, keempat orang itu seperti layang-layang yang putus, tanpa ampun terlempar ke kejauhan, meluncur dari permukaan air dan ke darat. Kempatnya merasakan cairan hangat berdeguk di tenggorokan mereka, dan pada detik berikutnya memuntahkan seteguk darah. Yang membuat mereka ngeri, energi itu mendatangkan malapetaka di dalam tubuh mereka, menghancurkan meridian mereka dan bahkan lautan jiwa mereka. Sebelum kekuatan yang tidak diketahui ini, mereka berempat yang telah kehabisan kekuatan dewa mereka setelah lebih dari 10 hari menyerang penghalang cahaya tidak memiliki cara untuk melawan. Inci demi inci, meridian mereka hancur. Pada saat yang sama, lautan jiwa mereka bergetar tak terkendali. Menonton semuanya dari jauh, kegembiraan di mata Huang Xiaolong tidak bisa disembunyikan. Hasil ini melebihi skenario terbaik yang dia bayangkan. Awalnya, Huang Xiaolong berharap keempat monster tua itu akan kehabisan kekuatan dewa setelah setengah bulan terus-menerus menyerang penghalang cahaya. Pada saat itu, dia akan mengambil kesempatan untuk bertindak. Tapi sekarang, tepat ketika penghalang cahaya berwarna-warni itu pecah, dia tidak menyangka itu akan melepaskan energi yang begitu menakutkan, langsung melukai mereka berempat. Huang Xiaolong muncul dari persembunyiannya, mendekati kelompok Piercing Bis Bis King. Mendengar langkah kaki di belakang mereka, kambing gunung leluhur dan yang lainnya terkejut. Mereka mengabaikan luka mereka sendiri dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Kamu, Huang Xiaolong. Kambing gunung leluhur berseru ketika dia melihat wajah orang yang mendekat. Raja binatang langit penusuk, Raja binatang naga hijau, dan leluhur bifang belum pernah melihat Huang Xiaolong sebelumnya. Mendengar nama Huang Xiaolong dari mulut kambing gunung leluhur, mereka bertiga tercengang. Orang ini sebenarnya adalah jenius terkenal dari empat galaksi, Huang Xiaolong. Jadi, itu kamu. Raja binatang langit menusuk berbicara. Sebelumnya, fluktuasi energi lemah yang dia rasakan bukanlah ilusi. Dia hanya tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan Huang Xiaolong untuk lolos dari deteksi mereka. Ketika Huang Xiaolong mendekat, dia dengan sengaja berjalan menuju Piercing Sky Bis King, mengulurkan tangan kanannya, keluarkan peta harta karun. Meskipun penghalang cahaya berwarna-warni sudah dihancurkan, Huang Xiaolong merasa bahwa peta harta karun itu memiliki kegunaan besar lainnya. Piercing Sky Bis King tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak saat dia perlahan berdiri. Matanya merah saat dia memelototi Huang Xiaolong dengan seringai jahat di wajahnya. Kerdil, aku harus mengakui bahwa kamu punya nyali. Anda pikir kami berempat terluka, oleh karena itu kami adalah ikan di talenan Anda yang bisa Anda kupas atau sembelis sesuka Anda. Kambing gunung leluhur, raja binatang naga hijau, dan leluhur bifang juga bangkit, mengeluarkan tawa kasar. Huang Xiaolong, aku tahu kekuatanmu tidak rendah, aku mendengar bahwa bahkan leluhur hantu jahat mati di tanganmu, tetapi di mata kami, leluhur hantu jahat itu hanya semut yang sedikit lebih besar. Kambing gunung leluhur terkeke dengan sedikit haus darah, saya tidak takut untuk memberi tahu Anda, kami berempat adalah Master Realm High God Order ketiga. Bahkan jika kita semua menderita luka berat, membunuhmu akan semudah membalikkan telapak tangan kita. Lidah raja binatang naga hijau merayap keluar, mengjelat bibirnya saat tatapannya yang panas tertuju pada Huang Xiaolong, kerdil kecil, semua orang mengatakan bahwa kamu memperoleh harta batu roh tingkat dewa yang besar. Dengan patuh mengeluarkannya, atau apakah Anda mungkin ingin kami melakukannya? Huang Xiaolong mencibir. Tiba-tiba, sosoknya menghilang dan tiba di depan raja binatang naga hijau hampir seketika. Dia kemudian menyerang dengan serangan telapak tangan. Raja binatang naga hijau marah pada Huang Xiaolong, yang begitu lancang menyerangnya. Telapak tangannya menyerang untuk memenuhi serangan yang masuk. Ki iblis melonjak ke langit, membentuk naga banjir hijau raksasa di udara. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat leluhur Mountaingoat dan Rahang yang lain jatuh ke tanah. Naga banjir hijau raksasa itu dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan Huang Xiaolong, tetapi serangan Huang Xiaolong tidak berakhir di sana. Itu berlanjut, mendarat di dada raja binatang naga hijau. Wajah raja binatang naga hijau memucat. Detik berikutnya, tubuhnya membuat lengkungan tinggi di udara dan jejak telapak tangan hitam yang mencolok terlihat di dadanya ketika dia jatuh ke tanah, terbentuk dari asuraki yang dingin. Raungan samar asura bisa terdengar dari jejak telapak tangan belakang. Dalam waktu singkat itu, daging dan darah yang terkoyak mulai mengalir keluar dari telapak tangan hitam. Tiga sahabat raja binatang naga hijau menghirup udara dingin. Dalam hal pertahanan fisik, Green Dragon Beast King adalah yang terkuat di antara mereka berempat. Masing-masing sisiknya diperkuat oleh God Force, sebanding dengan armor divine kuno. Bahkan mereka bertiga akan kesulitan untuk menembus sisik raja binatang naga hijau, tapi sekarang, serangan telapak tangan tunggal Huang Xiaolong dengan mudah mengalahkan armor skalanya dan mengirimnya terbang. Setelah Huang Xiaolong mengirim raja binatang naga hijau terbang dengan serangan, sosoknya berkedip, mengarahkan serangan berikutnya ke kambing gunung leluhur dan yang lainnya. Kambing gunung leluhur dan teman-temannya tersentak saat melihat ini dan melompat ke depan untuk menyerang Huang Xiaolong dengan marah. Roh bela diri naga kembar hitam dan biru terbang keluar dan jiwa Huang Xiaolong langsung berubah. Dalam sepersekian detik, seribu tangan menyebar dari punggungnya. Seni Sumi yang saleh, aku akan menendangmu saat kau jatuh. Huang Xiaolong harus memanfaatkan kesempatan ini dan membunuh sementara keempat monster tua itu terluka oleh serangan balik untuk menghindari kecelakaan yang tidak menguntungkan. Sebelum seseorang bisa berkedip, seratus ribu naga ilahi terbang keluar, aumannya mengguncang langit. Gerakan kelima belas dewa naga, naga segudang yang tak tertandingi. Ini adalah serangannya yang paling kuat. Kambing gunung leluhur, raja binatang langit penusuk, dan leluhur bifang membeku ketakutan menyaksikan pasukan raksasa yang terdiri dari seratus ribu naga ilahi ini menelan mereka. Sama seperti raja binatang naga hijau sebelumnya, mereka bertiga terlempar ke udara, jatuh dengan keras ke tanah. Armor mereka hancur berkeping-keping dan luka aneh yang dipenuhi darah bisa terlihat di tubuh mereka. Tetap saja, mereka batuk lebih banyak darah dari dampak kuat dengan tanah. Huang Xiaolong mendekati keempat monster tua itu dengan langkah besar. Anda, Pierre Ching Sky Bisking dan teman-temannya akhirnya ketakutan. Tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa Huang Xiaolong, seorang master realm dewa orde ke-10 tahap akhir yang sempurna hanya kuat sejauh ini. Sekarang, mereka menyadari bahwa kekuatan Huang Xiaolong tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka di puncaknya, bahkan bisa dikatakan setara dengan mereka. Ini, bagaimana mungkin, gelombang kejut yang hebat menghantam hati mereka, tidak dapat menerima kebenaran ini. Kekuatan isap datang dari tangan Huang Xiaolong dan cincin spasial jatuh ke telapak tangannya. Tidak diragukan lagi itu adalah cincin spasial Pierre Ching Sky Bisking. Melihat cincin spasialnya diambil, Pierre Ching Sky Bis sangat marah dan gelisah. Huang Xiaolong, kamu berani. Berani. Huang Xiaolong mencibir terdengar saat kekuatan dari tangan kanannya menarik Pierre Ching Sky Bisking ke arahnya. Cahaya ungu melintas di pupilnya dan karakter ungu jiwa, eh, terbang keluar dari matanya, memasuki pikiran Pierre Ching Sky Bisking. Huang Xiaolong tidak repot-repot bertanya apa kegunaan lain dari peta harta karun kulit binatang, maka dia langsung mencari melalui ingatan Pierre Ching Sky Bisking. Sebenarnya, dengan kekuatan Realem High God Orde ketiga dari Pierre Ching Sky Bisking, kekuatan jiwanya sangat kuat. Jika ada alam dewa lain yang mencoba menjelajahi pikirannya, mereka akan segera menderita serangan balasan. Namun, kekuatan jiwa Huang Xiaolong tidak lebih lemah dari Master Realem High God Orde ketiga. Faktanya, kekuatan jiwanya sedikit lebih kuat dari Pierre Ching Sky Bisking, dia tidak takut akan serangan balik. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menemukan tujuan dari peta harta karun dari ingatan Pierre Ching Sky Bisking. Formasi Pusat Huang Xiaolong mengulangi pelan, ada formasi sentral di dalam tempat tinggal budidaya dewa surgawi. Selama dia bisa mengendalikannya, Huang Xiaolong akan bisa mengendalikan seluruh gunung surgawi dan tempat tinggal budidaya dewa surgawi. Dia menarik nafas dalam-dalam, ini benar-benar kejutan. Jika dia menjadi pemilik gunung surgawi, dengan artefak surgawi dewa surgawi yang dimilikinya, apakah hanya siang mingzi yang cocok untuknya? Pada saat itu, membunuhnya akan semudah membunuh seekor guk-guk. Setelah dia menjelajahi ingatan Pierre Ching Sky Bisking, panah biru es kecil keluar dari jari Huang Xiaolong, menembus tengkoraknya. Mata Pierre Ching Sky Bisking melebar tak percaya saat dia melihat Huang Xiaolong. Mulutnya bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kesadarannya memudar sebelum dia bisa mengatakan sepatah katapun. Tubuh koko Pierre Ching Sky Bisking jatuh lemas ke tanah, mengangkat tirai pasir dan debu. Raja binatang langit penusup mati, begitu saja. Kambing gunung leluhur, raja binatang naga hijau, dan ketidakpercayaan leluhur bifang tertulis di seluruh wajah mereka. The Pierre Ching Sky Bisking adalah salah satu raja binatang terkuat dari empat galaksi. Dia menjadi eksistensi terhormat dari generasinya saat telah berkultivasi selama kurang dari 20 ribu tahun, bukti bakatnya yang tinggi. Namun, orang seperti itu mati di tangan Huang Xiaolong, di tangan kerdil alam dewa kecil. Sementara Ancestor Mount Taingoat, Pierre Ching Sky Bisking, dan Ancestor Bifang masih sok, kekuatan tak terlihat melilit dewa kuning bumi, menariknya ke telapak tangan Huang Xiaolong. Cahaya yang jatuh pada ketuhanan dipantulkan, membentuk cahaya kuning lembut di sekitarnya. Inilah tepatnya ketuhanan Pierre Ching Sky Bisking. Setelah menyapu cepat ketuhanan dengan akal ilahinya, Huang Xiaolong segera tahu bahwa itu adalah ketuhanan peringkat tujuh. Kelas tinggi. Kekuatan dewa di dalamnya penuh dengan vitalitas, belum lagi hukum Tuhan yang kuat yang terkandung di dalamnya. Huang Xiaolong mengangguk puas. Jika dia memurnikan ketuhanan ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Dia melemparkan dewa ke dalam cincin asurannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke mayat raja binatang langit penusuk. Sebuah pikiran muncul di benaknya, jadi dia juga melemparkan mayat itu ke dalam cincin spasialnya. Pierre Ching Sky Bisking adalah master realm high god orde ketiga, dan meskipun tubuh aslinya tidak dapat dibandingkan dengan raja binatang seratus roh, itu masih bisa meningkatkan kekuatan Huang Xiaolong dengan tingkat kecil. Selain itu, dia juga bisa menggunakannya sebagai bahan alkimia. Huang Xiaolong menyadari sejenis pelet ilahi primordial bernama Connecting Heavens Divine Pill yang dibuat menggunakan tubuh master realm high god dan seratus jenis ramuan obat berusia di atas satu juta tahun. Orang bisa membayangkan keefektifan pil ilahi semacam itu. Tatapan Huang Xiaolong beralih ke mangsa yang tersisa. Melihat Huang Xiaolong berbalik untuk melihat mereka, kambing gunung leluhur dan teman-temannya tersentak, wajah mereka tampak pucat. Meskipun berada di antara hegemon klan binatang iblis, saat ini hanya ada ketakutan di mata mereka. Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka seperti dewa kematian yang turun. Mereka bisa merasakan aura kematian yang akan datang meremas hati mereka. Huang Xiaolong, jangan bunuh kami. Raja binatang naga hijau berseru ketakutan, suaranya bergetar. Kenapa aku tidak membunuh kalian bertiga? Beri saya alasan. Huang Xiaolong menyatakan, terlepas dan dingin. Aku tahu kamu merekrut master realm high god. Aku, aku bisa menandatangani kontrak darah denganmu. Aku bisa tunduk padamu. Raja binatang naga hijau memohon. Oh, Huang Xiaolong tetap terpisah di permukaan meskipun memikirkan keuntungannya. Ya, ya, kami bisa menandatangani kontrak darah denganmu. Tunduk padamu, dan kami tidak menginginkan batu roh. Leluhur Bifang buru-buru menambahkan, seolah-olah dia sedang menggenggam sedotan harapan terakhir. Keraguan berkedip di mata leluhur Mountainguat, tetapi dia tidak menyuarakan keberatan. Sebuah kekek terdengar dari Huang Xiaolong, tidak ingin batu roh. Kemudian suaranya berubah sedingin es. Aku tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi yang aku inginkan bukanlah kontrak darah. Aku ingin mencap jiwamu dengan tanda jiwaku. Memberi merek tanda jiwa, Raja binatang naga hijau dan leluhur Bifang berseru serempak. Wajah mereka bahkan lebih pucat. Tidak pernah. Suara leluhur Mountainguat lebih keras dari dua lainnya. Tidak pernah. Huang Xiaolong memandang kambing gunung leluhur, sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Kamu punya 10 menit untuk memikirkannya. Ingat, 10 menit, saya tidak punya banyak kesabaran dan hanya ada satu kesempatan. Mati atau hidup, pilihlah dengan bijak. Kambing gunung leluhur, Raja binatang naga hijau, dan leluhur Bifang ingin mengatakan lebih banyak, tetapi diam-diam-diam setelah melihat mata dingin Huang Xiaolong. 10 menit segera berlalu, Huang Xiaolong pertama kali menghadapi Raja binatang naga hijau, Raja binatang naga hijau, aku ingin tahu keputusanmu. Raja binatang naga hijau menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Pada akhirnya, dia dengan sedih berkata, saya, saya bersedia untuk tunduk. Huang Xiaolong menganggup dengan pujian, kamu akan tahu di masa depan bahwa ini adalah keputusan terbaik yang kamu buat sepanjang hidupmu. Dia kemudian meminta Raja binatang naga hijau menurunkan penghalang kelautan jiwanya dan mencap tanda jiwa di dalamnya. Ketika ini selesai, Huang Xiaolong melemparkan pelet ilahi musim-semi musim gugur 100 kehidupan kepadanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tatapannya jatuh pada leluhur Bifang. Leluhur Bifang berjuang secara internal cukup lama sebelum menyerah dan tunduk, seperti Raja binatang naga hijau di hadapannya. Tanpa perlawanan apapun, Huang Xiaolong berhasil mencap lautan jiwa leluhur Bifang dengan tanda jiwanya. Dia juga memberinya pelet ilahi musim-semi musim gugur 100 kehidupan. Huang Xiaolong kemudian beralih ke Kambing Gunung Leluhur. Kambing Gunung Leluhur balas menatap Huang Xiaolong, kebencian penuh di matanya, dan melemparkan kepalanya dalam tawa mengejek, Huang Xiaolong, kamu ingin aku tunduk pada Junior Realem Dewa. Jangan bermimpi tentang itu. Bahkan jika aku, Kambing Gunung Leluhur, mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Energi kekerasan melonjak di dalam tubuh leluhur Mounta Ingoat. Tapi tepat ketika Kambing Gunung Leluhur hendak meledakan ketuhanannya, ingin menyeret Huang Xiaolong ke neraka bersamanya, pedang panjang berwarna biru es menembus tepat di antara alisnya, menghancurkan jiwanya. Tubuh Kambing Gunung Leluhur menegang, energi kekerasan yang melonjak di tubuhnya berkurang menjadi nol, diikuti olehnya jatuh ke tanah. Menyaksikan semuanya terjadi dalam sekejap mata dari samping, Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang merasa seolah-olah air dingin arktik dituangkan ke atas kepala mereka. Kengganan awal mereka berubah menjadi kegembiraan. Mereka juga berpikir untuk meledakan ketuhanan mereka, tetapi baru sekarang mereka menyadari betapa rentannya diri mereka yang terluka di depan Huang Xiaolong. Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang menatap pedang panjang api biru es dengan ketakutan. Api macam apa itu? Untuk bisa menghancurkan jiwa Piercing Sky Beast King dan Leluhur Mounta Ingoat dalam sekejap. Tanda seru, kekuatan isap datang dari tangan Huang Xiaolong dan ketuhanan Ancestor Mounta Ingoat jatuh ke telapak tangannya elemen api, peringkat tujuh ketuhanan tingkat rendah. Bersama dengan ketuhanan, Huang Xiaolong juga menyingkirkan mayat kambing Gunung Leluhur. Kalian berdua menjaga tempat ini, beritahu aku jika ada yang mendekat. Huang Xiaolong melihat dari balik bahunya, menginstruksikan Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang. Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, muncul di depan tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi. Dengan kedipan lain, dia menghilang di dalam. Setelah Huang Xiaolong tidak lagi terlihat, Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang bertukar pandangan pahit. Mereka, yang namanya bergema di empat galaksi, yang diterima dengan senyum menyanjung kemanapun mereka pergi, sekarang tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah bocah alam dewa. Keduanya menghela nafas berat, itu akan baik-baik saja. Pada titik ini, Huang Xiaolong sudah berada di dalam tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi. Yang membuatnya heran, energi spiritual di sini lebih kaya dari yang diharapkan, hanya menarik nafas memberi Huang Xiaolong perasaan nyaman di sekujur tubuhnya. Seorang fana yang tinggal di sini hanya beberapa hari dapat membersihkan sum-sum mereka dan mengganti tendon mereka, dilahirkan kembali. Setelah itu, Huang Xiaolong menemukan bahwa tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi sebenarnya memiliki susunan pengumpulan energi spiritual raksasa yang dibangun dari seribu batu roh abadi. Melihat rasa yang luar biasa, Huang Xiaolong lebih dari sedikit terdiam. Dia tidak segera pergi mencari harta karun. Sebagai gantinya, mengikuti ingatan Piercing Sky Beast King, dia terbang menuju lokasi formasi pusat. Begitu dia mengendalikan formasi itu, tidak akan terlambat untuk pergi mencari harta karun. Segera, Huang Xiaolong tiba di gedung utama dan menemukan formasi pusat yang mengendalikan seluruh gunung Surgawi. Dia mengeluarkan peta kulit binatang dan mengilhaminya dengan kekuatan esensi abadi sejatinya, yang menyebabkannya segera melepaskan cahaya yang gemerlap. Dipengaruhi oleh peta harta karun, seluruh formasi pusat mulai bersinar juga. Memahami saat yang tepat, Huang Xiaolong meludahkan seteguk esensi darah ke peta harta karun. Peta itu melayang, perlahan-lahan jatuh ke tengah formasi. Ketika peta harta karun jatuh ke mata formasi pusat, cahaya terbang keluar dari peta, beresonansi dengan formasi. Kedua cahaya itu saling terkait dan menyatu. Peta harta karun secara bertahap menjadi bagian dari formasi pusat, menghilang di dalam. Kedua peta harta karun dan formasi benar-benar bergabung menjadi satu, Huang Xiaolong segera merasakan hubungan dengan formasi pusat. Pada saat berikutnya, seluruh gunung surgawi, termasuk tempat tinggal kultifasi dewa surgawi, muncul di benaknya. Setiap sudut gunung surgawi, setiap helai rumput, cabang pohon, dan partikel debu terlihat jelas bagi Huang Xiaolong. Dengan hanya berpikir, dia bisa muncul di bagian manapun dari gunung surgawi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, membentuk simbol kuno dan menjentikannya ke mata formasi pusat, mengaktifkan semua formasi gunung surgawi sekaligus. Cahaya warna-warni meledak dari gunung surgawi, mencapai ketinggian 10 ribu sang. Kelompok besar pembudidaya yang menunggu di luar formasi menelan setan hati dibiarkan ternganga pada perubahan mendadak ini. Apa yang terjadi? Ini, dapatkah kamu merasakan bahwa energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih padat? Berbagai pembudidaya bergerak dengan kegembiraan dan keterkejutan. Tepat di tengah-tengah itu, gelombang energi yang kuat mengalir keluar dari dalam gunung surgawi, yang lebih kuat dari sebelumnya, meniup kerumunan besar pembudidaya yang berkumpul di luar formasi menelan setan hati seperti badai. Mereka yang menghindar terlambat dikirim terbang tinggi di udara. Hal yang sama terjadi pada para pembudidaya di tengah gunung, serta mereka yang berada di kaki bukit. Tampaknya dalam waktu singkat, banyak pembudidaya dikirim terbang ke luar angkasa. Kota-kota makmur di kaki gunung surgawi bergetar hebat, mirip dengan gempa bumi. Sebelum wajah membatu dari orang-orang di dalam, kota-kota terlempar ke udara satu per satu. Sungguh, apa yang terjadi? Cepat lapor ke leluhur, semua orang panik, tidak tahu apa yang terjadi. Dalam waktu singkat, peristiwa abnormal yang terjadi di gunung surgawi mencapai telinga berbagai kekuatan dari empat galaksi, menarik lebih banyak master, bergegas secepat mungkin menuju gunung surgawi. Ahli seperti Kepala Sekolah Azure Dragon Institute Kin Yi dan Kepala Institut Burung Vermilien Kiyu Bai Fei. Sayangnya, setiap orang yang melangkah dalam jarak seribuli dari gunung surgawi akan ditolak oleh formasinya. Bahkan Kepala Sekolah Azure Dragon Institute mengalami perlakuan yang sama. Kin Yi, Kiyu Bai Fei, dan yang lainnya mencoba berkali-kali, menggunakan berbagai metode yang dapat mereka pikirkan, tetapi tidak dapat mengambil satu langkah pun dalam jarak seribuli dari gunung surgawi. Leluhur Bifang dan Raja Binatang Naga Hijau yang menjaga di luar kediaman budidaya dewa surgawi juga terkejut, tetapi dengan sangat cepat menyimpulkan bahwa perubahan ini terkait dengan huang siaolong. Di luar, He Fei Fan mengutarakan pikirannya kepada Kiyu Bai Fei, Tuan, bisakah perubahan mendadak gunung surgawi terkait dengan auman harimau yang dibicarakan semua orang? Kiyu Bai Fei merenung dalam diam, kita hanya bisa mengetahui dengan pasti setelah memasuki gunung surgawi, yang harus kita lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk menembus cahaya ini. Suara He Fei Fan ditransmisikan ke Kiyu Bai Fei, lalu, apakah kita menggunakan item itu? Item, itu adalah kartu truf rahasia Vermillion Bird Institute mereka. Kempat institut memiliki kartu truf rahasia mereka sendiri dan hanya Master Realm High God mereka yang memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Kiyu Bai Fei ragu-ragu, tepat pada saat ini, gunung surgawi di depan mereka bergetar hebat. Kekuatan dari goncangannya yang kuat mengirimkan riak energi yang kuat melalui ruang angkasa, menciptakan gelombang turbulen yang menyapu lingkungan. Ekspresi semua orang berubah muram, segera mundur untuk menghindari gelombang energi sejauh 10 ribu li. Baru saat itulah ombak yang menakutkan meredah. Sementara semua orang masih mengatur nafas, Gunung Dewa Surgawi perlahan naik, lalu melesat pergi dalam seberkas cahaya, menghilang dari pandangan mereka. Orang-orang ini menyaksikan dengan bingung, terlalu terkejut untuk bereaksi ketika Gunung Surgawi dengan cepat menghilang di depan mata mereka. B Gunung B Surgawi telah terbang jauh. Tanda seru, tidak diketahui siapa yang tiba-tiba berteriak. Teriakan ini membuat semua orang tersadar. Gunung Surgawi yang telah berdiri di galaksi macan putih sejauh yang mereka ingat, tidak pernah bergerak sedikit pun, benar-benar terbang. Dalam puluhan ribu tahun ini, meskipun Master yang tak terhitung jumlahnya mendaki ke puncak gunung, termasuk Master Realm Haigat, tidak satu pun dari mereka mampu memindahkan Gunung Surgawi sedikit pun. Oleh karena itu, pembudidaya empat galaksi secara tidak sadar percaya dalam hati mereka bahwa Gunung Surgawi akan tetap ada di sini selamanya. Tapi sekarang, Gunung Surgawi benar-benar terbang tepat di depan mereka. Mengejar, kepala sekolah Azure Dragon Institute Kin Yi berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya. Tuan-tuan lain bereaksi, semuanya melaju ke arah Gunung Surgawi yang lenyap. Di dalam tempat tinggal kultifasi Dewa Surgawi, Huang Xiaolong dapat merasakan aura kuat yang mengejarnya dan melihat bahwa yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Kin Yi. Mulut Huang Xiaolong melengkung mencibir pada ini, dia mengendalikan Gunung Surgawi untuk berbalik, terbang lurus menuju kepala sekolah Azure Dragon Institute Kin Yi. Kin Yi tertegun sejenak menyaksikan Gunung Surgawi terbang kembali, lalu dia segera menyadari apa yang terjadi. Wajahnya menegang saat dia berbalik untuk berlari. Para pembudidaya lain yang mengejar di belakang Kin Yi melihatnya tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Masing-masing dari mereka bingung, tetapi itu tidak berlangsung lama. Tatapan mereka jatuh ke Gunung Surgawi yang melaju kencang ke arah mereka. Oh sial, cepat lari. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti alasannya. Membayangkan adegan berdarah di mana mereka dihantam oleh Gunung Surgawi yang besar, wajah semua orang menjadi pucat. Sebelumnya, ketika Gunung Surgawi hanya bergetar, kekuatan yang datang darinya mungkin bisa menghancurkan Master Realm High God berkeping-keping. Sekarang, jika mereka terkena Gunung Surgawi, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat utuh yang tersisa. Dalam sepersekian detik, semua pembudidaya tersebar seperti sekawanan burung yang ketakutan, melarikan diri dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Menonton ini, Huang Xiaolong meningkatkan kecepatan terbang Gunung Surgawi. Dalam sekejap mata, dia mengejar kelompok pembudidaya paling lambat, yang merasakan bayangan raksasa mengjulang di atas kepala mereka, dan itu masih tumbuh lebih besar. Mereka berbalik untuk melihat, dan ini merampas semua kekuatan dari tubuh mereka. Kaki mereka lemas dan bahkan ada yang pingsan. Ada juga beberapa yang mengencingi celananya karena takut. Tepat ketika kelompok ini mengira mereka pasti sudah mati, Gunung Surgawi berhenti beberapa ratus li dari mereka. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya, melaju kencang. Menyaksikan Gunung Surgawi terbang kali ini, kelompok pembudidaya paling lambat runtuh dengan lega, keringat dingin menghujani kepala mereka. Kepala sekolah Azure Dragon Institute tidak jauh lebih baik. Dia menyaksikan dengan enggan saat Gunung Surgawi terbang menjauh. Kali ini, dia tidak berani mengejarnya, baik Kin Yi maupun orang lain. Wajah Kin Yi lebih gelap dari dasar pot. Sekarang, bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa Gunung Surgawi telah diambil oleh seseorang. Siapa yang menyempurnakan formasi pusat legendaris di puncak Gunung Surgawi? Tanda seru, kirim pesanan saya, gunakan semua sumber daya Institut Azure Dragon kami dan cari tahu siapa yang mendaki Gunung Surgawi dalam dua tahun terakhir. Kin Yi menginstruksikan Grand Elder Azure Dragon Institute yang berdiri di belakangnya, mengingatkan, ingat, cari tahu siapa itu sesegera mungkin. Ia, kepala institut, Huang Xiaolong segera meninggalkan wilayah galaksi macan putih, mengendalikan Gunung Surgawi untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Gunung Surgawi mulai menyusut hingga hanya setinggi seratus zang dan terus terbang menuju galaksi kura-kura hitam. Berhenti di planet tak berpenghuni setelah terbang sebentar, Gunung Surgawi terbang ke tubuh Huang Xiaolong. Dari sana, Huang Xiaolong, Raja Binatang Naga Hijau, dan leluhur Bifang terbang kembali ke dunia roh bela diri. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga sampai di tempat tujuan. Pada saat ini, keempat galaksi mendidih karena fakta bahwa Gunung Surgawi diambil, seruan kejutan terdengar di setiap sudut dari empat galaksi. Seluruh Huang Klan Manor berada dalam suasana yang hidup saat kembalinya Huang Xiaolong. Dia tidak bisa menahan senyum masam ketika dia mendengar bahwa orang tua bulan Ascending dan Yang Yi telah bergegas ke galaksi macan putih setelah mendengar tentang Gunung Surgawi diambil. Setengah tahun berlalu sejak Gunung Surgawi diambil, tetapi gelombang yang diciptakannya semakin ganas dan bergejolak, hampir semua kekuatan di empat galaksi menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk menemukan keberadaan Gunung Surgawi. Huang Xiaolong tinggal di Huang Klan Manor selama periode ini, tidak memperhatikan badai di luar, dia fokus pada kultivasinya. Setelah berintegrasi dengan White Tiger Divine Fire dan memiliki tiga Divine Fire bergabung bersama, itu meningkatkan jumlah kekuatan bintang yang dia serap setiap hari, membuat fisik naga sejatinya semakin keras. Kekuatannya meningkat hampir setiap hari. Dia telah menyempurnakan Gunung Surgawi untuk kedua kalinya dalam setengah tahun ini, sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh Huang Xiaolong. Ada tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Surgawi, terutama di dalam tempat tinggal budidaya Dewa Surgawi hanya menghitung jamu yang berumur 2 juta tahun ke atas, ada lebih dari 30. Huang Xiaolong mengeluarkan ramuan ini dan memberikan masing-masing satu kepada keluarganya, si Xiaofei, dan orang-orang terdekatnya, menyuruh mereka untuk mengkonsumsinya dan mengolahnya. Sedangkan 17 sisanya, Huang Xiaolong menyimpannya. Kultivasi Huang Xiaolong telah mencapai ujung ekstrim dari tahap kesempurnaan akhir alam Dewa Orde ke-10. Mengkonsumsi lebih banyak ramuan obat berusia 2 juta tahun ini tidak akan meningkatkan kekuatannya banyak dan akan menyianyikan efektivitas penuhnya. Oleh karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk meminumnya setelah dia menerobos ke alam Dewa Tinggi. Dia juga berubah pikiran tentang menyempurnakan ketuhanan Piercing Sky Beast King dan Ancestor Mount Taingoat, menunda masalah ini sampai dia melangkah ke alam Haigat. Ketuhanan yang diambil dari leluhur hantu jahat dan Master Realem Haigat lainnya yang telah dia bunuh di masa lalu juga dikesampingkan karena alasan yang sama. Menambahkan ketuhanan dari monster aneh yang telah dia bunuh di dalam formasi menelan setan hati, Huang Xiaolong memiliki total 26 ketuhanan yang dimilikinya. 26 Dewa, jumlah ini benar-benar mengejutkan. Orang harus tahu, pada 100 ribu permukaan dunia di galaksi Kura-Kura Hitam, tidak ada lebih dari 100 atau lebih Master Realem Haigat yang ada. Butuh beberapa puluh ribu tahun untuk seribu permukaan dunia seperti dunia roh bela diri untuk melahirkan satu Master Realem Haigat. Namun sekarang, Huang Xiaolong memiliki 26 Dewa. Waktu berlalu dan satu tahun berlalu dalam sekejap mata. Bahkan setelah dua tahun, berbagai kekuatan empat galaksi masih mencari keberadaan Gunung Surgawi, tidak mau menyerah. Dalam dua tahun ini, Huang Xiaolong secara bertahap melepaskan binatang iblis dan spiritual di Gunung Surgawi. Orang-orang dari alam Dewa Orde ke-10 dan diatasnya dibebaskan setelah Huang Xiaolong mencap jiwa mereka dan dikirim untuk menjaga kota-kota kekaisaran dunia bela diri dan perbatasan mereka. Beberapa dari mereka tersebar di berbagai lokasi dunia roh bela diri. Meskipun dia hanya melepaskan sejumlah kecil dari Gunung Surgawi, mereka sudah memadati hutan asal dunia roh bela diri dan ngarai laut mati. Karena kehabisan pilihan, Huang Xiaolong memiliki leluhur klan Phoenix dan yang lainnya menaklukkan permukaan dunia tetangga sehingga dia bisa melepaskan semua binatang iblis dan binatang spiritual. Ini terutama karena turnamen kemajuan Haigat melarang peserta membawa binatang iblis atau binatang spiritual ke dalam kompetisi. Oleh karena itu, Huang Xiaolong harus mengusir mereka semua dari Gunung Surgawi. Para pembudidaya Huang klan Manor hanya menggunakan satu setengah bulan untuk mengambil alih selusin permukaan dunia yang dekat dengan dunia roh bela diri. Dimanapun mereka muncul, pusat kekuatan lokal menyerah. Di antara mereka adalah dunia radiks besi dan dunia kaisar perdamaian. Setelah permukaan dunia tetangga ditaklukkan, Huang Xiaolong melepaskan binatang iblis dan binatang spiritual yang tersisa dari Gunung Surgawi. Selusin permukaan dunia cukup untuk membiarkan mereka berkeliaran dengan nyaman. Namun, Huang Xiaolong tidak memperluas wilayahnya lebih jauh dari selusin permukaan dunia itu, menempatkan dua Master Realem Dewa Orde ke-10 puncak di setiap permukaan dunia untuk mengelolanya, sementara Master Realem Haigat kembali untuk melindungi Huang klan Manor. Dengan keberadaan Tuan Besar yang misterius itu, Huang Xiaolong tidak ingin menyebarkan kekuatan Huang klan Manor terlalu tipis. Setelah menaklukkan selusin permukaan dunia itu, Huang Xiaolong mengeluarkan 10.000 batu roh kelas atas untuk setiap permukaan dunia untuk membangun susunan transmisi besar. Dengan konstruksi susunan transmisi ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengendalikan semua permukaan dunia itu. Dalam dua tahun terakhir, Huang Xiaolong telah menyerap kekuatan bintang dari tiga galaksi saat berkultivasi, dan juga membunuh semua monster aneh yang terperangkap di dalam formasi menelan setan hati. Adapun Master Realem Haigat yang memasuki formasi, tertarik oleh Auman White Tiger Divine Fire, mereka semua ditundukkan oleh Huang Xiaolong, termasuk kepala Daokrit sebelumnya dan sekarang, Suang Yongheng, dan Tao Gu. Mereka yang menolak untuk tunduk dibunuh. Oleh karena itu, jumlah Master Realem Haigat di bawah Huang Xiaolong mencapai 42 orang. Ada dua Master Realem Haigat Orde Ketiga, Raja Binatang Naga Hijau, dan Leluhur Bifang. Master Realem Haigat Orde Kedua, menghitung Kaisar Naga Aotai, ada lima orang. Dan jumlah dewa yang dimiliki Huang Xiaolong mencapai 37. Orang tua bulan Ascending akhirnya kembali dari galaksi Macan Putih dua tahun kemudian. Ketika dia melihat Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang, mereka bertiga mulai bertarung tanpa sepatah katapun. Saat itu, Raja Binatang Naga Hijau, Leluhur Bifang, dan Kambing Gunung Leluhur termasuk di antara lima yang menyerang dan melukai lelaki tua itu. Ketika dia mengetahui bahwa Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang telah tunduk pada Huang Xiaolong, lebih jauh lagi, menyebut Huang Xiaolong sebagai tuan, lelaki tua itu tercengang, gagal bereaksi untuk waktu yang sangat lama. Cukup lama berlalu sebelum lelaki tua itu dengan kaku bertanya pada Huang Xiaolong, Mereka memanggilmu tuan. Huang Xiaolong mengangguk ya. Setelah lebih banyak waktu berlalu, orang tua Ascending Mun bertanya lagi, Mereka benar-benar tunduk padamu. Huang Xiaolong mengangguk dengan serius, Ya, aku tidak sedang bermimpi. Orang tua itu kembali meminta konfirmasi. Huang Xiaolong memutar matanya dan mengabaikan pertanyaannya. Lama? Lama kemudian, sepertinya orang tua bulan Ascending akhirnya menerima kenyataan itu. Tetapi cara dia memandang Huang Xiaolong sangat aneh, membuat Huang Xiaolong tidak nyaman. Orang tua itu tidak bisa mengerti mengapa Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang, yang keduanya Raja Binatang Iblis yang terkenal, akan tunduk pada Huang Xiaolong. Keduanya adalah Master Realem Haigat Orde Ketiga Ah. Untuk beberapa batu roh kelas atas. Mungkin tidak, meskipun batu roh kelas atas memang menarik, berdasarkan identitas kedua orang ini, mereka bukan tipe orang yang akan tunduk pada Huang Xiaolong. Orang tua, jangan gunakan tatapan seperti ini untuk menatapku, aku tidak tertarik padamu. Huang Xiaolong berkata dan melemparkan beberapa fragment ke Ascending Moon Old Man. Orang tua itu menangkap pecahan-pecahan itu, dan ketika dia melihat apa itu, dia menatap Huang Xiaolong dengan bingung, kamu, ini. Apa yang dilemparkan Huang Xiaolong kepadanya adalah fragment ketuhanan dari Dewa Surgawi. Huang Xiaolong menyeringai, ini adalah fragment yang tersisa dari ketuhanan Dewa Surgawi. Menambahkan yang dibeli di pelelangan, mereka membentuk ketuhanan yang lengkap. Pak tua, saya akan mengatakan ini dulu, Anda harus mengembalikannya kepada saya setelah turnamen kemajuan Haigat berakhir. Orang tua bulan Ascending tiba-tiba berteriak. Dia memeluk Huang Xiaolong, berputar-putar saat dia tertawa kegirangan, Hahaha, aku tahu aku tidak menerimamu bocah bau sebagai murid dengan sia-sia. Pria tua itu menanamkan ciuman basah yang besar di wajah Huang Xiaolong dan menghilang dalam sekejap, ingin mempelajari ketuhanan Dewa Surgawi yang lengkap. Huang Xiaolong tidak bisa cukup cepat untuk menghapus air liur di wajahnya, gemetar ketakutan, merinding di sekujur tubuhnya. Seiring waktu berlalu, 60 tahun datang dan pergi dalam sekejap mata. Dalam enam dekade ini, perkembangan Marsial Spirit World berkembang pesat, kota-kotanya makmur dan ramai. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menetap atau berdagang di dunia roh beladiri, menjadikannya pusat perdagangan kedua dari galaksi kura-kura hitam setelah daratan Cloud Sea. Faktor utama yang menarik begitu banyak pembudidaya dari seluruh galaksi ke dunia roh beladiri adalah energi spiritualnya yang sangat kaya dan berlimpah. Dalam 60 tahun ini, energi spiritual yang kaya dari Marsial Spirit World telah meninggalkan daratan Cloud Sea jauh di belakang. Seseorang hampir tidak perlu berpikir untuk membayangkan manfaat berkultivasi di lingkungan yang kaya energi spiritual seperti itu. Tentu saja, harga toko dan tempat tinggal di kota-kota utama dunia roh beladiri melambung, naik lebih dari seribu kali nilainya dibandingkan dengan 60 tahun yang lalu. Dengan huang klan Manor bertindak sebagai pencegahan, tidak ada yang benar-benar berani menyebabkan masalah besar. Huang Xiaolong tinggal di huang klan Manor dalam 60 tahun itu, mengolah dan menyerap kekuatan bintang tiga galaksi di malam hari sambil meramu beberapa pil atau menasihati si Xiaofei dan keluarganya dalam kultivasi mereka di siang hari. Hari-hari yang sederhana namun memuaskan dan bahagia. Setelah 60 tahun menyerap kekuatan bintang tiga galaksi, kekuatan huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan untuk seorang pembudidaya alam dewa. Pada saat huang Xiaolong menaklukkan Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang, kekuatannya berada pada level yang sama dengan mereka, cukup untuk melawan salah satu dari mereka hingga seri. Sedangkan sekarang, bahkan dengan Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang menyerang huang Xiaolong pada saat yang sama, mereka masih bukan tandingannya. Selama waktu ini, kultivasi kaisar Naga Aotai yang telah tertunda di puncak Realem Haigat Orde Kedua akhirnya menerobos ke Orde Ketiga setelah menghonsumsi ramuan berusia 2 juta tahun yang diberikan huang Xiaolong kepadanya, menjadi master Realem Haigat Ketiga. Di bawah huang Xiaolong dengan kultivasi mencapai Orde Ketiga. Setelah berhasil maju ke Realem Haigat Orde Ketiga, kaisar Naga Aotai sebenarnya lebih kuat dari Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang dengan selisih kecil, namun dia juga bukan tandingan huang Xiaolong dalam satu lawan satu. Pada akhir perdebatan mereka, naga tua itu akan mengerang kesakitan setiap kali. Sebagai anggota klan Naga Kuno, dengan dia menjadi naga emas juga, pertahanan fisik kaisar Naga Aotai adalah tingkat atas dibandingkan dengan binatang iblis lainnya. Namun, fisik naga sejati huang Xiaolong bahkan lebih kuat dari tubuh naga emasnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuat tubuhnya. Setiap kali setelah kaisar Naga Aotai dilecehkan oleh huang Xiaolong, satu kata yang paling sering dia gunakan untuk menggambarkannya adalah aneh. Petik 1 Ini berulang sampai satu titik, ketika kaisar Naga Aotai tidak tahan lagi menanggung semua pelecehan sendirian. Setiap kali dia berdebat dengan huang Xiaolong setelah itu, dia akan menyeret leluhur Bifang dan raja binatang Naga Hijau juga. Tiga lawan satu, mereka nyaris tidak berhasil bertarung imbang dengan huang Xiaolong. Setiap kali, mereka berempat akan bertarung di ruang terpisah. Oleh karena itu, selain kaisar Naga Aotai, raja binatang Naga Hijau, dan leluhur Bifang, tidak ada orang lain yang tahu tentang kekuatan sejati huang Xiaolong, termasuk si Xiaofei atau salah satu dari huang. Keluarga Dalam 60 tahun ini, orang tua bulan Ascending praktis mengunci dirinya di halamannya, mempelajari dan memahami ketuhanan Dewa Surgawi, jarang menunjukkan wajahnya di luar. Yang Yi juga tetap tinggal di huang klan Manor selama periode ini. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di tanah bulan baru, jauh lebih bermanfaat bagi kultifasinya. Saat Yang Yi berkultifasi, dia juga akan membimbing dan menasihati si Xiaofei. Menambahkan tubuh Buddha tercerahkan luminans murni, selain huang Xiaolong, kultifasi si Xiaofei meningkat paling cepat dalam 6 dekade ini, mencapai puncak alam Dewa Orde kelima akhir. Hanya setengah langkah lagi dan dia bisa menerobos ke alam Dewa Orde ke-6. Secara alami, kekuatan keluarga huang telah meningkat secara signifikan. Bahkan yang terlemah, huang Peng dan Suyan, sekarang sama-sama berada di alam Dewa Orde ke-3. Setelah mengkonsumsi sejumlah besar ametis water droplet di fine pills yang disempurnakan oleh huang Xiaolong, serta ramuan obat berusia 2 juta tahun, atau melupakan energi spiritual yang mengkhawatirkan dari martial spirit world, akan sulit bagi kekuatan keluarga huang untuk tidak melakukannya. Memperbaiki, jauh di malam hari, semuanya tenang dan sunyi. Huang Xiaolong berdiri di halamannya, merenungkan hal-hal tentang turnamen kemajuan Haigat yang akan datang alih-alih berkultifasi seperti yang biasanya dia lakukan saat ini. Ada waktu kurang dari 10 tahun sampai awal turnamen. Selama bertahun-tahun, tidak ada kekurangan berita terkait penyebaran Siang Mingzi di 4 galaksi. Beberapa mengklaim bahwa Siang Mingzi telah maju ke puncak Realem Haigat Orde pertama atau Realem Haigat Orde kedua, yang lain mengatakan bahwa Siang Mingzi telah memperoleh warisan kepala sekolah Azure Dragon Institute pertama dan mengolah tubuh Azure Dragon yang kokoh. Tubuh Azure Dragon yang teknik tertinggi dari Azure Naga Institute, bukan salah satu yang tertinggi. Dikatakan bahwa, ketika dikultifasikan untuk mencapai kesuksesan besar, pertahanan seseorang tidak akan terkalahkan, memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ada rumor lain juga yang tertentu mengklaim bahwa setelah menguasai tubuh Naga Azure, fisik penghancur petir ekstrim Siang Mingzi telah mengalami perubahan besar, mampu memanipulasi ratusan dan ribuan garis petir ilahi, begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan permukaan dunia dalam waktu singkat. Ada banyak rumor lain juga, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan mereka semua meneriakkan kekuatan menakutkan Siang Mingzi. Meskipun ada juga banyak pembicaraan tentang Huang Xiaolong, ada lebih banyak orang yang yakin bahwa Huang Xiaolong akan kalah dari Siang Mingzi di turnamen kemajuan Haigat. Karena Huang Xiaolong masih terjebak pada tahap kesempurnaan akhir alam Dewa Orde ke-10 sampai sekarang, menyebabkan banyak orang menggelengkan kepala sambil menghela nafas kasihan. Banyak kekuatan terkemuka di empat galaksi mulai mengejek Huang Xiaolong, mengatakan bahwa dia telah menghabiskan potensinya, sehingga tidak dapat menerobos ke alam Haigat sampai sekarang. Tidak diragukan lagi, itu adalah kekuatan yang memiliki dendam dengan Huang Xiaolong yang mengejeknya, seperti keluarga Jiang, keluarga Guduk, keluarga Wang, dan lainnya. Terhadap ejekan ini, Huang Xiaolong hanya mencibir, tidak terpengaruh. Bagaimana burung pipit dan burung layang-layang mengetahui aspirasi angsa? Satu, dia secara pribadi akan memenggal kepala Siang Mingzi di turnamen kemajuan Haigat, berintegrasi dengan Azure Dragon Divine Fire, dan membentuk penguasa semua Dewa. Selain Siang Mingzi, dalam beberapa dekade terakhir, Huang Xiaolong memiliki leluhur klan Phoenix dan yang lainnya menyelidiki apapun yang dapat membawa mereka ke identitas tuan besar yang misterius. Sayangnya, ada sedikit keberhasilan. Dia telah memberitahu orang tua Bulan Ascending tentang tuan besar yang misterius, namun, bahkan orang tua itu pun tidak dapat menyimpulkan identitas orang itu. Lelaki tua itu memang mengatakan bahwa tuan besar mungkin bukan milik empat galaksi dan kemungkinan besar memiliki kekuatan alam Dewa Tinggi Orde Keempat atau lebih tinggi. Alam Haigat Orde Keempat dan di atasnya, Huang Xiaolong mengulangi dengan pelan, kekuatannya saat ini tidak cocok untuk pembudidaya Realem Haigat Orde Keempat meskipun mampu bertarung imbang melawan Kaisar Naga Aotai, Raja Binatang Naga Hijau, dan leluhur Bifang pada saat yang sama. Namun, jika Realem Haigat Orde Keempat ditempatkan di sebelah Realem Haigat Orde Keempat, kesenjangan kekuatan di antara mereka seperti langit dan bumi. Seorang kultifator Orde Keempat sudah menjadi Master Realem Haigat tingkat menengah, kekuatan mereka telah melalui perubahan yang menghancurkan bumi yang tidak dimiliki oleh Master Realem Haigat Orde Keempat. Di sisi lain, Tuan Besar yang misterius itu tidak bergerak di Huang Klan Manor dalam enam dekade itu, tetapi Huang Xiaolong memiliki perasaan yang kuat bahwa Tuan Besar yang misterius itu akan bergerak selama turnamen. Kegelapan perlahan surut dan sinar matahari mengintip dari ufuk timur. Tanpa sadar, Huang Xiaolong berdiri di sana sepanjang malam, merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan Siang Mingzi dan Tuan Besar yang misterius. Itu adalah hari yang cerah dan indah, dan beberapa tamu tak terduga muncul di depan pintu Huang Klan Manor. Menguasai, Huang Xiaolong senang ketika dia melihat orang di depan. Tamu tak terduga itu tidak lain adalah kepala sekolah Black Warrior Institute Feng Yang, kakak magang sulungnya Liu Yun, dan kakak magang ketiga Qi Wen, serta orang lain. Itu adalah saudara magang kedua, Cheng Yang, dia juga bersama Feng Yang. Selama bertahun-tahun, Feng Yang berada dalam pengasingan, itulah sebabnya tidak pernah terpikir oleh Huang Xiaolong bahwa tuannya secara pribadi akan datang ke Huang Klan Manor. Dia dengan cepat mengundang Feng Yang, Liu Yun, Chen Yang, dan Qi Wen ke dalam. Bertemu lagi setelah sekian lama, beberapa pertukaran basa-basi tidak dapat dihindari. Ketika keluarga Huang tinggal di puncak naga emas di dalam Institut Prajurit Hitam, Feng Yang bisa dikatakan sering berkunjung karena orang tua bulan naik, maka dia akrab dengan mereka. Tetap saja, ini adalah pertama kalinya Feng Yang mengunjungi dunia roh bela diri. Bahkan dia tidak bisa tidak memuji energi spiritualnya yang kaya, terutama energi spiritual Huang Klan Manor. Setelah berbahasa basi, Feng Yang berkata kepada Huang Xiaolong, datang ke sini, saya terutama ingin berbicara dengan Anda tentang turnamen kemajuan Haigat. Telinga Huang Xiaolong terangkat, tuannya secara pribadi melakukan perjalanan ke sini untuk membicarakan turnamen, apakah ada yang berubah? Seolah menebak pikiran Huang Xiaolong, Feng Yang langsung ke intinya, beberapa hari yang lalu saya menerima dekrit dari dunia ilahi. Turnamen kemajuan Realem Haigat istilah ini akan mencakup peserta dari 4 galaksi, serta ratusan ribu galaksi tetangga, kalian semua akan bersaing di turnamen yang sama. Huang Xiaolong terperangah, hampir 100 ribu pembudidaya galaksi bersaing. Semua turnamen kemajuan Haigat masa lalu hanya memiliki murid dari 4 galaksi yang bersaing, namun kali ini akan ada murid dari 100 ribu galaksi. 835 Huang Xiaolong bukan satu-satunya yang terkejut dengan ini, bahkan Liu Yun, Cheng Yang, dan Qi Wen juga. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar berita ini. Feng Yang melanjutkan, saya tidak tahu alasan spesifiknya, tapi saya kira itu adalah perubahan dadakan yang disebabkan oleh pukulan besar di dunia ilahi. Adapun mengapa orang itu melakukan ini atau niat mereka, itu bukan sesuatu yang bisa saya komentari. Mata Huang Xiaolong berkilauan, tembakan besar dunia ilahi. Mampu memutuskan bahwa beberapa puluh ribu galaksi alam bawah akan bersaing dalam turnamen kemajuan Haigat yang sama, ini dengan jelas membuktikan status tinggi orang ini. Empat galaksi diatur oleh permukaan dunia ilahi Vientin, dan ratusan ribu galaksi di alam bawah setidaknya akan melibatkan sekitar seribu wilayah dunia ilahi. Identitas dan status orang itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Huang Xiaolong saat ini. Tak lama, Huang Xiaolong menekan keheranan di hatinya, bertanya dari Feng Yang, Tuan, lalu apa aturan untuk turnamen kemajuan Haigat istilah ini? Feng Yang menjelaskan, aturan istilah ini juga berbeda dari masa lalu. Sebelumnya, selama peserta tidak berpartisipasi dua kali dalam turnamen, mereka diizinkan untuk mengikuti, tetapi istilah ini ada dua syarat wajib. Usia tulang tidak melebihi 2.000 tahun, dan budidaya setidaknya alam dewa Orde ke-9. Umur tulang 2.000 tahun ke bawah. Huang Xiaolong, Liu Yun, dan yang hadir lainnya berseru hampir bersamaan. Tatapan Feng Yang yang dalam menyapu Liu Yun dan Cheng Yang, mengangguk itu benar. Liu Yun dan Cheng Yang tampak kecewa, aturan ini berarti bahwa mereka berdua tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen kemajuan Haigat istilah ini. Feng Yang memperhatikan ekspresi kedua muridnya dan menghibur, tidak bisa ambil bagian kali ini mungkin bukan hal yang burukah, tempat untuk turnamen istilah ini bukan di alam bawah tetapi dunia ilahi. Dunia ilahi, keempat murid Feng Yang hampir berteriak. Tempat turnamen berada di dunia ilahi memang tidak terduga. Feng Yang mengangguk, ya, turnamen akan diadakan di permukaan dunia ilahi yang disebut Overflowing Lightning. Permukaan dunia ilahi petir yang melimpa ini melahirkan kilat ilahi di setiap sudut dan momen kecerobohan akan membuat Anda kehilangan nyawa, disambar sampai mati oleh kilat ilahi, belum lagi sejumlah besar binatang petir yang kuat. Yang terlemah memiliki kekuatan alam dewa tingkat tinggi, dan yang terkuat adalah alam dewa Orde Ketiga, bahkan mungkin alam dewa tinggi Orde Keempat. Binatang petir Orde Ketiga dan Orde Keempat Hai Gat Realam. Liu Yun, Chen Yang, dan Qi Wen menghirup udara dingin, bahkan Huang Xiaolong memiliki ekspresi berat di wajahnya. Feng Yang melanjutkan, turnamen istilah ini seribu kali, sepuluh ribu kali lebih berbahaya dari yang sebelumnya, tingkat kematian mereka yang berada di bawah alam dewa tinggi 60 atau 70 persen lebih tinggi. Bahkan Master Realam Hai Gat, 10 hingga 20 persen dari mereka akan jatuh. Ini hanya perkiraan saya, jumlah kematian sebenarnya bisa lebih tinggi, oleh karena itu, berpartisipasi tanpa kekuatan yang cukup mungkin bukan hal yang baik. Liu Yun, Chen Yang, dan Qi Wen menundukkan pandangan mereka dalam diam. Dalam situasi ini, memang seperti yang dikatakan guru mereka, tidak dapat berpartisipasi mungkin bukan hal yang buruk. Berdasarkan kekuatan mereka, kemungkinan mereka kehilangan nyawa cukup tinggi. Tuan, bagaimana dengan hadiahnya? Huang Xiaolong bertanya. Feng Yang melanjutkan, para peserta yang berhasil masuk seribu besar akan menerima hadiah mewah, terutama seratus teratas, hadiahnya menakjubkan. Untuk seratus peserta teratas, masing-masing dari mereka akan menerima seratus batu roh tingkat abadi, seratus pil dewa surgawi yang disempurnakan oleh dewa surgawi dunia ilahi, dan seratus buah ilahi segala roh yang dipelihara menggunakan kekuatan dewa. Selain itu, tiga puluh besar, sepuluh besar, tiga besar, dan tempat pertama memiliki lebih banyak hadiah. Liu Yun dan yang lainnya terbelalak heran. Seratus batu roh kelas abadi. Seratus pil dewa surgawi disempurnakan oleh tuan dewa surgawi. Seratus buah ilahi all spirits dunia ilahi. Satu item saja sudah cukup untuk mengaduk semua keluarga dan kekuatan terkemuka di alam bawah menjadi hirup pikuk. Belum lagi fakta bahwa tiga puluh besar, sepuluh besar, tiga besar, dan tempat pertama memiliki hadiah lain yang bahkan lebih mewah. Bahkan Huang Xiaolong tidak bisa menyembunyikan keinginan di matanya. Feng Yang melanjutkan, selain hadiah yang saya sebutkan, para peserta dalam tiga puluh teratas akan menerima teknik kultivasi tingkat dewa yang tinggi. Sepuluh besar, selain teknik budidaya peringkat ilahi yang tinggi juga akan menerima token. Dengan token ini, ketika mereka naik ke dunia ilahi, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte-sekte terkemuka di dunia ilahi. Bahkan Feng Yang tidak bisa tetap tenang dalam menghadapi teknik kultivasi tingkat dewa yang tinggi. Masalah terpenting keluarga atau sekte adalah warisan mereka. Oleh karena itu, untuk setiap keluarga dan sekte, peringkat teknik kultivasi dan kekuatannya merupakan faktor penting. Bahkan teknik kultivasi tingkat rendah dari dunia ilahi lebih kuat daripada teknik kultivasi terkuat di alam bawah, terlebih lagi tingkat ilahi yang tinggi. Jadi, dibandingkan dengan hadiah sebelumnya, teknik kultivasi tingkat dewa yang tinggi lebih menggoda bagi keluarga dan sekte alam bawah. Sepuluh peserta teratas juga akan menerima token yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan kekuatan terkemuka apapun setelah naik. Jumlah jenius di dunia ilahi melebihi beberapa juta, dan masing-masing menghancurkan otak mereka untuk bergabung dengan sekte terkemuka. Sayangnya, kondisi sekte ini untuk menerima murid terlalu keras. Hanya jenius mengerikan yang sangat berbakat yang akan dipilih. Tidak sulit membayangkan betapa pentingnya token ini bagi murid-murid alam bawah ini. Feng yang menenangkan dirinya sebelum melanjutkan, masing-masing dari tiga teratas juga akan mendapatkan telur binatang petir yang memiliki garis keturunan binatang suci puncak. Dan pemegang tempat pertama akan menerima ketuhanan dewa surgawi. Meskipun peringkatnya tidak disebutkan, itu pasti tidak akan mengecewakan. Liu Yun, Cheng Yang, Qi Wen, dan Huang Xiaolong tercengang untuk kedua kalinya. Telur binatang petir yang memiliki garis keturunan binatang suci puncak. Telur binatang suci semacam ini bahkan bisa membuat kekuatan terkemuka dunia ilahi itu menjadi hijau karena iri. Selain itu, tempat pertama juga akan mendapatkan ketuhanan dewa surgawi. Ketuhanan dewa surgawi ah, bahkan yang berperingkat rendah sejuta kali lebih berharga daripada seribu atau sepuluh ribu dewa penguasa Realem Haigat. Mata Huang Xiaolong berkilauan dengan tekat, mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Hadiah turnamen kemajuan Haigat istilah ini telah jauh melebihi harapannya. Telur binatang petir dengan garis keturunan binatang suci puncak. Secara kebetulan, dia tidak memiliki tunggangan binatang yang bagus. Dia bisa memperbaiki ketuhanan dewa surgawi itu setelah dia menerobos ke alam dewa tinggi, memperkuat fondasinya dan membiarkan kekuatannya meningkat dengan tingkat yang signifikan dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia akan lebih percaya diri jika dia melawan Tuan Besar yang misterius itu. Reaksi Huang Xiaolong tidak luput dari perhatian Feng Yang, yang dalam hati menggelengkan kepalanya sebelum berkata, meskipun hadiahnya sangat menggoda, jangan lupa ada murid dari hampir seratus ribu galaksi yang berpartisipasi. Ada master yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa dari mereka mungkin telah mencapai pertengahan Orde Ketiga, terlambat atau puncak Realem Haigat Orde Ketiga, bahkan mungkin Realem Haigat Orde Ketiga, lupakan sepuluh besar, seribu dua ribu teratas tidak begitu mudah dicapai. Liu Yun, Cheng Yang, dan Qi Wen mendengarkan dengan mata hampir menonjol keluar dari rongganya, para master Realem Haigat Orde Ketiga dan keempat. Alis Huang Xiaolong terkunci dalam kerutan yang dalam. Feng Yang masih berbicara, jangan berpikir aku melebih-lebihkan. Sepengetahuan saya, keluarga Yellow Saint Lord Galaxy tidak jauh dari empat galaksi kami memiliki jenius tak tertandingi bernama Yellow Tian Feng. Dia hampir tidak berkultivasi selama 1500 tahun, tetapi kultivasinya sudah mencapai puncak Realem Haigat Orde Ketiga Akhir. Otot-otot wajah murid-murid Feng yang berkedut, hanya 1500 tahun berkultivasi dan dia sudah menjadi master Realem Haigat Orde Ketiga Puncak Akhir. Kemudian yang disebut jenius seperti mereka yang telah berkultivasi selama beberapa puluh ribu tahun tetapi belum maju ke alam Haigat perlu mengebor lubang karena malu di depan Yellow Tian Feng itu. Feng Yang melanjutkan, dalam begitu banyak galaksi, pasti ada orang-orang jenius yang melampaui Yellow Tian Feng, pasti ada beberapa di luar sana dengan usia tulang di bawah seribu tahun tetapi sudah mencapai Realem Haigat Orde Ketiga. Saya memperkirakan Yellow Tian Feng ini bisa masuk sepuluh besar, dan hanya para jenius mengerikan Realem Haigat Orde keempat yang bisa berjuang untuk tiga besar dan tempat pertama. Liu Yun dan semua orang lupa untuk bernapas mendengar kata-kata guru mereka. Feng Yang menghela nafas, untuk masuk ke dalam seribu teratas dalam turnamen kemajuan Haigat istilah ini membutuhkan setidaknya kekuatan Realem Haigat Orde kedua dan di atas menurut pendapat saya. Dia menoleh ke Huang Xiaolong, dengan sungguh-sungguh saat dia menasihati, Xiaolong, aku tahu kamu sangat berbakat, tidak lebih buruk dari Yellow Tian Feng, tetapi waktu kultifasimu terlalu singkat. Jika Anda mengambil bagian dalam turnamen istilah ini, akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan tempat di seribu teratas. Meskipun Feng yang telah mendengar desas-desus tentang Huang Xiaolong yang membunuh leluhur hantu jahat, menurut pendapatnya kekuatan Huang Xiaolong hanya dapat dibandingkan dengan Realem Haigat Orde menengah atau puncak pertengahan kedua. Ingin meraih tempat di seribu teratas itu sulit. Huang Xiaolong tercengang mendengar nasihat Tuan Feng yang senyum masam muncul di hatinya. Feng yang hampir tidak bisa disalahkan karena tidak memiliki kepercayaan pada Huang Xiaolong, karena sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa dia, seorang kultifator Realem Orde ke-10 akhir tahap kesempurnaan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Master Realem Haigat Orde kedua. Ketika Huang Xiaolong membunuh leluhur hantu jahat Orde pertama-Orde pertama, pasukan keempat galaksi telah menyuarakan ketidakpercayaan mereka, dan bahkan hari ini ada beberapa yang percaya itu adalah rumor palsu, dengan asumsi itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Huang Xiaolong. Tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu Tuan Feng yang tentang kekuatannya saat ini semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Mengambil keheningan Huang Xiaolong karena putus asa, Feng yang menghibur, kamu tidak perlu merasa putus asa, kamu hanya berkultifasi selama lebih dari 200 tahun, kamu masih memiliki kesempatan lain untuk berpartisipasi. Turnamen kemajuan Haigat diadakan setiap seribu tahun, dan Anda pasti dapat menerobos ke alam Haigat Orde keempat dengan bakat Anda. Pada saat itu, memasuki sepuluh besar tidak akan menjadi masalah. Turnamen kemajuan Haigat berikutnya, Huang Xiaolong tercengang, Feng yang menyuruhnya menunggu seribu tahun lagi untuk turnamen kemajuan Haigat berikutnya. Dia tersenyum masam sambil berkata kepada Feng yang, Tuan, tidak apa-apa, saya akan berpartisipasi dalam turnamen kali ini. Mendengar itu, Feng yang mencoba membuju, Xiaolong, aku tahu kamu kuat, namun, turnamen istilah ini adalah pertemuan para jenius mengerikan dari seratus ribu galaksi, akan lebih dari sulit bagimu untuk masuk ke dalam seribu galaksi teratas. Titik, selain itu, risikonya berkali-kali lebih tinggi. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, Aku tahu, tapi, Tuan, yakinlah, bahkan jika aku tidak bisa masuk seribu teratas, melindungi diriku sendiri bukanlah masalah. Feng yang mencoba beberapa kali lagi, tetapi Huang Xiaolong bertekad untuk mengambil bagian dalam turnamen kemajuan Haigat istilah ini, menyebabkan Feng yang menyerah tanpa daya sambil menghela nafas. Baiklah kalau begitu, karena kamu sudah bertekad, guru tidak akan mencoba menghalangimu lebih jauh. Ada juga sisi baik Anda berpartisipasi, anggap saja itu sebagai mendapatkan pengalaman. Selain itu, ada cukup banyak harta di permukaan dunia ilahi petir yang meluap, ramuan berumur 2 juta tahun mungkin tidak terlalu langka, dan bahkan jika Anda tidak bisa masuk ke dalam seribu teratas, bisa mendapatkan beberapa ramuan obat itu juga merupakan hal yang baik. Mendengar gurunya sekali lagi mengatakan bahwa dia tidak akan bisa masuk ke dalam seribu teratas, Huang Xiaolong hanya bisa menganggupkan kepalanya, menunjukkan pemahamannya. Feng yang dan ketiga muridnya tinggal selama beberapa hari di Huang Klan Manor. Setelah itu, mereka berempat pergi, kembali ke Institut Prajurit Hitam. Selama Feng yang tinggal di Huang Klan Manor, dia menanamkan pemahaman kultifasi seumur hidupnya ke dalam giyok jiwa sehingga Huang Xiaolong dapat memahami sesuatu dari mereka di waktu yang tersisa sebelum turnamen kemajuan Haigat dimulai. Pada saat yang sama, dia menjelaskan secara rincin kepada Huang Xiaolong tentang hal-hal yang terkait dengan turnamen yang akan datang, apa yang perlu diwaspadai oleh Huang Xiaolong. Sebelum pergi, Feng yang mengingatkan murid termudanya ini untuk mencarinya di Black Warrior Institute 7 tahun kemudian, dia akan membawa Huang Xiaolong ke Eternal Galaxy untuk mendaftar turnamen. Setelah Feng yang pergi, Huang Xiaolong memasuki pengasingan. Mengetahui bahwa para jenius dari puluhan ribu galaksi akan berpartisipasi dalam turnamen kemajuan Haigat memberi tekanan pada Huang Xiaolong. Dengan kekuatannya saat ini, mampu bertarung imbang melawan Kaisar Naga Aotai, Raja Binatang Naga Hijau, dan Leluhur Bifang, dia hampir sebanding dengan Master Realem Haigat Orde ketiga pertengahan. Meskipun memasuki seribu teratas bukanlah masalah dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk masuk ke dalam seratus besar. Peluang untuk sepuluh besar, tiga besar, dan tempat pertama lebih tipis daripada tipis. Itulah sebabnya, dalam tujuh tahun ini, dia harus berusaha untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Duduk bersila di dalam kuil sumi, ada ganoderma, buah merah, ginseng hitam, terate hitam, dan ramuan lain yang mengambang di depan huang Xiaolong, tujuh belas jenis ramuan tepatnya. Masing-masing dari mereka berusia dua juta tahun ke atas. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menyimpan ramuan ini dan mengkonsumsinya setelah dia menerobos ke alam Haigat, tetapi rencana itu secara alami berubah. Dia akan memperbaiki tujuh belas ramuan-ramuan ini dalam tujuh tahun mendatang. Berdasarkan kecepatan kultifasinya, memurnikan ramuan berumur tujuh belas dua juta tahun tidak akan menjadi masalah. Huang Xiaolong mengedarkan taktik asura, menyebabkan tujuh belas herbal segera mulai memancarkan cahaya yang bersinar. Bola energi warna-warni mengalir keluar dari mereka dan masuk ke tubuh Huang Xiaolong. Sementara Huang Xiaolong berada dalam pengasingan, berita bahwa turnamen kemajuan Haigat yang akan datang akan melibatkan hampir seratus ribu galaksi menyebar, gema kejutan terdengar dari segala penjuru. Semua keluarga, sekte, dan institut membicarakan hal yang sama. Ketika mereka mengetahui tentang hadiah yang mencengangkan, para leluhur dan murid jenius dari berbagai keluarga bersiap untuk pergi. Galaksi-galaksi mendidih dalam kegembiraan hirup pikuk satu demi satu. Kegembiraan dan kegembiraan yang antusias hadir semua. Tidak jauh dari empat galaksi adalah Saint Lord Galaxy, yang merupakan salah satu galaksi kuat di sekitar mereka. Kekuatan keseluruhannya dua kali lebih kuat dari Azure Dragon Galaxy. Di Saint Lord Galaxy ini, kekuatan super nomor satu adalah keluarga Yelu, yang mengendalikan lebih dari setengah kekuatan galaksi. Orang bisa membayangkan besarnya kekuatan keluarga Yelu. Patriar keluarga Yelu adalah ahli nomor satu Saint Lord Galaxy, dan Yelu Tian Feng adalah putranya yang paling berbakat dalam ribuan tahun putra paling berbakat, tidak ada bandingannya. Yelu Tian Feng telah mencapai puncak realem Haigat Orde ketiga dalam waktu lebih dari 1.500 tahun. Di markas besar keluarga Yelu yang terletak di Saint Lord World, seorang pria muda memegang tombak panjang tinggi di udara, menyerang satu tombak dorong demi tombak di kekosongan. Setiap tusukan tombak meninggalkan lubang hitam menganga di angkasa. Tiba-tiba, tombak panjang pemuda itu membuat lengkungan menyapu tanah di bawah. Sebagian dari ratusan liter angkat ke udara dari pegunungan di bawah setelah sapuan tombak tunggal. Kemudian, tombak panjang pemuda itu ditusukkan lagi. Dalam sekejap, tombak panjangnya menyerang lebih dari seribu kali, membuat gunung-gunung di udara menjadi kerikil yang menghujani dari atas. Pemuda itu mengambil tombak panjangnya. Kaka, keterampilan tombak yang hebat. Saya katakan, bahkan master realem Haigat Orde keempat tidak dapat menahan satu serangan pun dari teknik tombak pelaksana Dewa Kaka. Tempat pertama turnamen kemajuan Haigat istilah ini pasti milik kaka. Pada saat ini, dari jauh, seorang pemuda terbang sambil bertepuk tangan dengan senyum berseri-seri. Pemuda ini adalah orang yang sama yang memiliki konflik dengan Huang Xiaolong di daratan Cakrawala Ketuhanan Galaksi Harimau Putih, Ye Lu Tian Hao. Bahwa pemuda yang memegang tombak panjang itu adalah kakak Ye Lu Tian Hao, Ye Lu Tian Feng murid paling berbakat dan kuat dalam sejarah keluarga Ye Lu. Ye Lu Tian Feng memancarkan aura tajam, seolah-olah bisa menembus lubang di langit. Suaranya penuh percaya diri, memenangkan tempat pertama. Hanya kompetisi kecil dunia bawah, memenangkan tempat pertama tidak banyak. Ketika saya naik ke dunia ilahi dan memasuki sekte terkemuka, saya akan menunjukkan kepada murid-murid dunia ilahi siapa yang lebih baik. Di mata Ye Lu Tian Feng, yang disebut jenius dari alam bawah hanyalah sekelompok orang biasa-biasa saja. Hanya para jenius dari dunia ilahi yang bisa menarik minatnya. Ini bukan arogansi, ini adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri seseorang yang mencapai puncak alam dewa Orde Ketiga setelah berkultivasi selama lebih dari 1.500 tahun. Ye Lu Tian Hao menyeringai malu-malu, apa yang dikatakan kakak itu benar, para jenius galaksi lain tidak ada apa-apanya di depan kakak, mereka kotoran guk-guk. Tetapi beberapa tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan ke galaksi macan putih dan menemukan seseorang bernama Huang Xiaolong. Dia sangat arogan, mengklaim bahwa bakatnya tak tertandingi, tidak menempatkan keluarga Ye Lu kami di matanya. Ye Lu Tian Feng melirik Ye Lu Tian Hao dari sudut matanya, acu ta acu pada waktunya, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anda pikir saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bakat Huang Xiaolong itu tidak buruk. Saat itu, dia hanyalah tahap kesempurnaan dari Realem Dewa Orde ke-10, tetapi mampu membunuh penjaga Realem Haigat keluarga Ye Lu saya. Namun, dia terlalu lemah. Saya tidak tertarik untuk membunuhnya selama turnamen kemajuan Haigat, tetapi Anda dapat memberitahu Ye Lu Xuan atau salah satu dari yang lain untuk membunuhnya. Tentu saja, Ye Lu Tian Feng bukan satu-satunya murid dari keluarga Ye Lu yang berpartisipasi dalam turnamen. Ada beberapa ratus murid, dan Ye Lu Xuan adalah salah satunya. Dia telah berkultivasi selama 1.800 tahun dan telah mencapai Realem Haigat Orde ke-10. Mendengar itu, Ye Lu Tian Hao linglung sejenak, lalu wajahnya berseri-seri, kakak benar. Kakak yang secara pribadi membunuh Huang Xiaolong akan menjadi penodaan kekuatanmu. Keluarga Ye Lu kami memiliki lebih dari 100 murid yang memasuki turnamen, salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengakhiri hidup gug-guk itu. Ye Lu Tian Feng berkata, Saya mendengar bahwa pria Beitang Wuji telah kembali dari Menara Iblis. Di dekat Galaksi Saint Lord adalah Galaksi Aula Utara, di mana kekuatan nomor 1 adalah keluarga Beitang. Meskipun kepala keluarga Beitang tidak pada tingkat yang sama dengan patriar keluarga Ye Lu, perbedaannya dapat diabaikan dan Beitang Wuji adalah bintang paling terang dari keluarga Beitang dalam beberapa puluh milenium terakhir. Setelah berkultivasi selama lebih dari 1.700 tahun, Beitang Wuji juga merupakan puncak Realem Haigat Orde ke-3. Ye Lu Tian Hao tertawa, Meskipun bakat Beitang Wuji tidak buruk, dibandingkan dengan kakak, dia masih kurang. Selama turnamen kemajuan Haigat, dia benar-benar bukan tandingan kakak. Ye Lu Tian Feng mengangguk. Meskipun Beitang Wuji hampir tidak bisa dianggap sebagai lawannya, Ye Lu Tian Feng yakin dia bisa mengalahkannya. Galaksi abadi terletak jauh dari galaksi kura-kura hitam, dan kekuatan keseluruhannya beberapa kali lebih kuat dari Galaksi Saint Lord. Di galaksi abadi ini, jumlah kekuatan supernya mencapai ratusan, terlebih lagi jumlah kekuatan peringkat pertamanya. Jenius mengerikan mirip dengan ikan yang berenang di sungai, dan menerobos ke alam Haigat dalam waktu kurang dari seribu tahun bukanlah hal yang luar biasa. Titik pendaftaran untuk turnamen kemajuan Haigat yang akan datang tepatnya di daratan abadi dari galaksi abadi ini. Daratan abadi adalah jantung dari galaksi abadi, semua kekuatan super dan kekuatan peringkat pertama memiliki tempat tinggal di sana, oleh karena itu populasi dan kemakmurannya tinggi. Kota utamanya, yang disebut kota Ion, adalah yang terbesar di daratan abadi, diperintah oleh klan Wangu. Pada saat ini, di dalam gedung Ion Citis Gathering Cloud Pavilion, murid-murid dari berbagai keluarga terkemuka berkumpul, mendiskusikan turnamen kemajuan Haigat yang akan datang. Katakan, dalam turnamen kemajuan Haigat kali ini, menurut kalian siapa yang akan merebut tempat pertama? Wangu Yanhui atau Zhou Yao. Seorang murid keluarga tertentu mengenakan jubah brokat merah mengajukan pertanyaan kepada teman-temannya. Di dada jubah merah murid itu disulam lambang api yang mekar, lambang salah satu klan super galaksi abadi. Wangu Yanhui klan Wangu kami telah menembus ke alam Haigat Orde keempat sejak awal, tempat pertama dalam turnamen istilah ini pasti miliknya. Seorang murid klan Wangu menekankan dengan percaya diri. Huff, Zhou Yao dari klan Zhou kita telah memahami dao pembunuhan, mencapai alam kesempurnaan dalam pedang kenen klan Zhou kita. Belum lama ini, Zhou Yao membantai binatang iblis realem Haigat Orde keempat, tempat pertama dalam turnamen kemajuan Haigat istilah ini tidak lain adalah milik Zhou Yao. Seorang murid klan Zhou membalas, siapa tahu, mungkin itu bukan Wangu Yanhui atau Zhou Yao. Seorang murid mu klan berbicara, mu king mu klan kami telah berhasil melewati lantai 4 menara iblis, mendapatkan kristal iblis dan menempa pedang iblisnya. Saat bila iblis muncul, Wangu Yanhui dan Zhou Yao bukan tandingan mu king dari klan mu. Dalam sekejap, para murid ini mulai bertengkar tanpa henti. Galaksi Abadi adalah salah satu dari 100 ribu galaksi yang termasuk dalam turnamen kemajuan Haigat yang akan datang. Meskipun kekuatan keseluruhannya sedikit lebih lemah dari Galaksi Abadi, Galaksi Abadi adalah galaksi tertua dan paling misterius. Di sini, gerbang keberuntungan berdiri di atas segalanya, sekte terkuat di seluruh Galaksi Abadi. Dikatakan bahwa gerbang keberuntungan ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang hebat dari dunia ilahi di alam bawah, dikabarkan sebagai kultivasi paling kuat di alam bawah ini. Di Aula Besar Gedung Gerbang Keberuntungan, Kepala Gerbang Keberuntungan Wang Yu mengumpulkan semua tetua agung untuk membahas satu hal, turnamen kemajuan Haigat. Dalam turnamen kemajuan Haigat istilah ini, Fangcu dari gerbang keberuntungan kita pasti bisa mengambil tempat pertama. Grand Elder Gerbang Keberuntungan berbicara lebih dulu. Fangcu adalah bakat terbesar gerbang keberuntungan kami dalam sejuta tahun, mampu membentuk gerbang keberuntungan hanya dalam 1.800 tahun kultivasi. Meskipun itu hanya bentuk gerbang yang samar, rata-rata Master Realem Haigat Orde keempat tidak akan menjadi lawannya. Kepala Wang Yu mengangguk setuju, menambahkan, mendapat tempat di tiga besar seharusnya tidak sulit baginya. Tempat pertama, bagaimanapun, sulit untuk dikatakan. Kepala melebih-lebihkan kekuatan yang lain, bahkan Wangu Yanhui, Zhou Yao, dan Muki dari galaksi abadi tidak cocok untuk Fangcu menurut saya. Grand Elder Gerbang Keberuntungan melanjutkan, ketika Fangcu mendapatkan tempat pertama, dia akan membawaki keberuntungan yang berlimpah ke gerbang keberuntungan kita, memulihkan hari-hari kejayaan kita dari zaman kuno. Adegan serupa terjadi di berbagai tempat dalam 100 ribu galaksi. Hampir semua kekuatan terkemuka di galaksi-galaksi ini mendiskusikan topik yang sama, betapa mempesonanya murid-murid sekte mereka di turnamen kemajuan Haigat yang akan datang. Sekte dan keluarga terkemuka ini dengan murah hati mengambil berbagai harta langka yang telah mereka timbun untuk murid mereka yang paling berbakat untuk disempurnakan untuk meningkatkan kekuatan mereka, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak menyadari semua ini. Duduk bersila di dalam kuil sumi, 17 helai esensi melayang keluar dari ramuan berumur 2 juta tahun, membanjiri tubuh Huang Xiaolong, sementara diagram Tresor Dragon dengan rakus melahap energi itu. Kemudian lagi, esensi dari 17 batang herbal berumur 2 juta tahun yang memasuki tubuhnya pada saat yang sama sedikit berlebihan. Bahkan dengan fisik naga sejatinya, Huang Xiaolong merasa sulit untuk menanggungnya. Pada satu titik, energi esensi begitu melimpah sehingga Huang Xiaolong menjadi kembung. Kemudian tubuhnya terus mengembang, meregangkan kulit dan dagingnya sedemikian rupa sehingga darah mulai mengalir keluar dari celah-celah halus. Titik-titik kecil darah yang keluar dari kulitnya sedikit gelap, dan setelah beberapa saat, mereka mulai memancarkan ki abu-abu yang sangat redup. 17 ramuan obat mengusir jejak kotoran terakhir dari tubuh Huang Xiaolong. Dalam hati, Huang Xiaolong merasa seolah-olah setiap bagian tubuhnya dicabik-cabik oleh monster raksasa yang mengerikan. Tubuhnya memprotes rasa sakit yang merobek yang datang dalam gelombang yang tidak pernah berakhir, tetapi Huang Xiaolong mengertakkan giginya seperti dia menggigit kesadaran terakhir, menyerap semua energi esensi dan mengubahnya menjadi kipertempuran dewa dan kekuatan esensi abadi sejati. Berkali-kali, dia menekan kekuatan di dalam laut ki dan dantiannya untuk membuat lebih banyak ruang, sehingga dia bisa terus menyerap lebih banyak energi. Faktanya, dalam 60 tahun terakhir, dia telah mengompresi energi di laut ki dan dantiannya secara ekstrim. Bahkan sekarang, dia melakukan hal yang sama. Seperti sepotong baja yang ditempa, di bawah kompresi berulang Huang Xiaolong, laut ki dan dantiannya menjadi lebih keras daripada artefak ilahi. Pada saat yang sama, jiwanya juga ditempa oleh energi esensi dari ramuan berusia 17-2 juta tahun itu, menyebabkan kejernihan jiwanya mencapai tingkat lain, tajam dan intens. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Secara bertahap, tubuh kembung Huang Xiaolong mulai menyusut kembali ke ukuran normalnya. Darah terus mengalir keluar, tetapi kulitnya memancarkan prisma cahaya warna-warni. Lampu-lampu ini diringkas dari esensi 17 ramuan obat itu. Segera, tujuh tahun telah berlalu. 17 ramuan berumur 2 juta tahun yang mengambang di depan Huang Xiaolong berubah menjadi abu dan hancur, menghilang dari dunia. Dua bulan sebelumnya, Huang Xiaolong telah menyempurnakan setiap helai terakhir dari esensi mereka. Masih duduk dalam posisi bersila, Huang Xiaolong membuka matanya. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar angkasa di atas dunia roh bela diri. Ia lalu menghela napas. Napasnya berubah menjadi gelombang energi yang mengalir keluar, mencapai sejauh 1 juta li sebelum menghilang. Tujuh tahun telah berlalu, saatnya untuk menuju ke Institut Prajurit Hitam. Huang Xiaolong bergumam pelan. Hanya dengan berdiri di sana dia memancarkan aura yang luar biasa. Di luar Huang Klan Manor, semua anggota keluarga Huang, si Xiaofi, Zhao Su, Zhang Fu, Sia Putih, Mongki pemakan roh valet Huang Xiaoyong, Kaisar Buddha terberkati Sifantian, Lil Tian, dan yang lainnya mengirim Huang Xiaolong pergi. Mata si Xiaofi merah dan berkaca-kaca, dia sudah tahu betapa berbahayanya turnamen kemajuan Haigat istilah ini. Meskipun dia selalu kuat, kali ini dia tidak bisa menahan air matanya. Huang Xiaolong dengan lembut menyeka air mata yang mengalir di wajahnya, suaranya lembut dan rendah, jangan khawatir, aku pasti akan kembali, dan ketika aku kembali, aku akan memberimu pernikahan termegah. Dia membungku, mencetak ciuman lembut di dahinya. Dicium oleh Huang Xiaolong di depan umum, pipi si Xiaofi memerah pada tingkat yang terlihat. Dia mengangguk lembut pada janji Huang Xiaolong. Huang Xiaolong kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan yang lainnya, memberi tahu mereka untuk tidak mengkhawatirkannya. Su Yan berkata kepada Huang Xiaolong, Xiaolong, Tuan Feng yang mengatakan kepada kami di masa lalu bahwa akan ada banyak terlambat dan puncak Orde Ketiga, bahkan Master Realm Haigat Orde keempat berpartisipasi dalam turnamen kemajuan Haigat istilah ini, oleh karena itu, tidak apa-apa. Jika Anda tidak berhasil masuk seribu teratas, yang penting kamu kembali dengan selamat. Huang Xiaolong tersenyum kecut di dalam hatinya, menanggapi dengan menggoda, ya, saya tahu ibu, saya pasti akan mengambil tempat di antara seribu teratas dan kembali. Su Yan tersenyum, kamu hanya tahu bagaimana membuat ibu bahagia. Kaisar Naga Aotai, Raja Binatang Naga Hijau, dan leluhur Bifang yang berdiri di belakang Huang Xiaolong merasakan wajah mereka berkedut. Kemarin, setelah Huang Xiaolong keluar dari pengasingan, dia pergi mencari mereka bertiga dan melakukan sesi perdebatan kecil. Mereka bertarung tiga lawan satu, namun mereka dipukuli dengan menyedihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, benar-benar menyedihkan. Pada saat itu, wajah tampan mereka membengkak menjadi kepala babi. Meskipun mereka telah menghonsumsi pelet suci tingkat suci untuk penyembuhan, berbagai bagian tubuh mereka masih merasakan sakit mati rasa yang samar sekarang. Kaisar Naga Senior, apakah semuanya baik-baik saja? Tiga senior tidak terlihat baik. Keponakan Huang Xiaolong, Guo Xiaofan tiba-tiba berkata. Semua orang baru menyadari setelah Guo Xiaofan menunjukkannya, Kaisar Naga Aotai, Raja Binatang Naga Hijau, dan Leluhur Bifang benar-benar tidak terlihat baik. Kaisar Naga Aotai buru-buru menjelaskan dengan senyum kaku di wajahnya, kami bertiga sedikit berlebihan selama kultivasi kemarin, istirahat beberapa hari tidak akan menyembuhkan. Raja Binatang Naga Hijau dan Leluhur Bifang dengan cepat menganggupkan kepala mereka. Sisanya bingung, apakah berkultivasi terlalu banyak menyebabkan wajah seseorang membengkak dan menjadi merah dan hijau? Huang Xiaolong menyeringai lebar padanya, aku berkata, Naga tua, kalian harus lebih berhati-hati di masa depan. Kaisar Naga Aotai merasakan otot-otot di wajahnya berkedut lebih keras, kamu nak, tidak bisakah kamu menahan sedikit kemarin? Kaisar Naga Aotai menggerutu dalam transmisi suara yang diakirimkan kepikiran Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab dengan cara yang sama, saya sudah menahan diri kemarin. Petik 1 Sejujurnya, selama perdebatan kemarin, Huang Xiaolong menahan diri, jika tidak, Naga tua dan dua lainnya mungkin terlalu malu untuk keluar dan melihat orang selama beberapa bulan. Huang Xiaolong menasihati keluarganya tentang beberapa hal lalu terbang menjauh di hadapan banyak tatapan enggan, semakin jauh. Beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong mencapai susunan transmisi Marsial Spiritual. Arai transmisi besar ini dan yang ada di permukaan dunia tetangga telah selesai bertahun-tahun yang lalu. Ketika para penjaga yang ditempatkan di barisan transmisi melihat Huang Xiaolong, eksistensi tertinggi dunia roh bela diri, tiba di barisan transmisi, mereka semua membungkuk rendah untuk memberi salam dan dengan cepat mengaktifkan susunan transmisi untuknya. Hanya lama setelah Huang Xiaolong menghilang, para penjaga berani menegakkan punggung mereka. Huang Xiaolong melewati beberapa susunan transmisi, mencapai daratan Cloud Sea sehari kemudian. Dari sana, dia terbang menuju kota Prajurit Hitam. Tidak membuang waktu, Huang Xiaolong langsung pergi ke jalur transmisi kota untuk memasuki halaman Institut Prajurit Hitam dan terbang langsung ke rumah Feng Yang. Feng Yang telah menunggu Huang Xiaolong selama beberapa hari sekarang. Setelah melihatnya tiba, mereka berdua berangkat lagi, meninggalkan Institut Prajurit Hitam, memulai perjalanan mereka ke galaksi abadi. Meskipun Liu Yun, Chen Yang, dan Qi Wen tidak dapat berpartisipasi kali ini, mereka bertiga masih mengikuti Feng Yang dan Huang Xiaolong ke galaksi abadi. Niat Feng Yang adalah agar mereka mendapatkan pengalaman. Karena peraturan baru, tidak ada murid lain dari Institut Prajurit Hitam yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen kemajuan Haigat kecuali Huang Xiaolong. Dengan demikian, hanya ada empat murid dan tuan mereka dalam kelompok mereka. Ini juga membuat Feng Yang diam-diam meratapi warisan buruk Institut Prajurit Hitam mereka. Tidak lama setelah Feng Yang dan keempat muridnya meninggalkan Institut Prajurit Hitam, di dalam aulah utama puncak Wu Huang, orang yang duduk di kursi tuan rumah tidak lain adalah pemuda yang dikaburkan dalam cahaya misterius, Raja Meraj. Tuan Meraj King, Feng Yang dan Huang Xiaolong sedang dalam perjalanan ke galaksi abadi. Di sampingnya, Wang Na melaporkan. Meraj King mengangguk, Aku tahu. Wang Na memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak berani. Raja Meraj meliriknya, berkata, Tuan Besar juga akan mengambil bagian dalam turnamen yang akan datang dan secara pribadi akan berurusan dengan Huang Xiaolong. Tidak ada kemungkinan Huang Xiaolong akan dapat kembali ke dunia roh bela diri lagi. Anda perlahan-lahan dapat menggiling kekuatan Huang Klan Manor, untuk apa yang harus dilakukan dengan keluarga Huang, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Wang Na berseri-seri dengan gembira, Terima kasih banyak, Tuan Meraj King. Cahaya misterius di sekitar Meraj King menyala dan dia menghilang dari tempat itu. Setelah Raja Meraj pergi, Grand Elder Hezi Wu mengambil langkah maju, senyum menyanjung diarahkan pada Wang Na berkilauan di wajahnya, dengan Great Lord secara pribadi bergerak, bahwa Huang Xiaolong pasti akan mati. Ketika saat itu tiba, Kepala Sekolah Wang Na dapat dengan lancar mengambil aliposisi Kepala Sekolah Black Warrior Institute. Wang Na melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa dengki yang keras, Hari aku mengambil aliposisi Kepala Sekolah adalah hari kehancuran Huang Klan Manor. Meskipun masih ada waktu setengah tahun sampai hari turnamen, seperti Huang Xiaolong, semua leluhur yang berbeda membawa murid-murid mereka yang berpartisipasi dan menuju ke galaksi abadi. Dalam waktu singkat, orang-orang memasuki galaksi abadi dari segala arah. Karena jarak yang jauh antara galaksi kura-kura hitam dan galaksi abadi, lebih jauh lagi, tanpa susunan transmisi yang menghubungkan satu galaksi ke galaksi lain, lebih dari empat bulan telah berlalu ketika kelompok Huang Xiaolong tiba di galaksi abadi. Ketika kelompok mereka mencapai daratan abadi lebih dari empat bulan kemudian, mereka kagum dengan pemandangan di depan mereka, banyak pembudidaya membanjiri daratan abadi dari segala arah. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Huang Xiaolong pertama kali tiba di Royal Pill City untuk kompetisi Grandmaster Alchemist, dia kagum pada seberapa besar dan makmur itu, tetapi pemandangan di depannya bahkan lebih menakjubkan dan mencengangkan. Penggarap dalam triliunan yang datang dari berbagai galaksi seperti kunang-kunang, kelompok demi kelompok, terbang melewati mereka. Huang Xiaolong memperhatikan bahwa yang terlemah dari pendatang baru ini masih memiliki kultivasi alam dewa tingkat tinggi, sedangkan Master Alam Dewa Tinggi yang sulit ditemukan dalam seribu tahun terbang di mata Huang Xiaolong lebih dari sekali. Beberapa saat kemudian, Laring Feng yang tampak bergerak saat dia menelan ludah, berkata, mari kita pergi ke kota Ion dulu untuk mendaftar, lalu mencari tempat tinggal. Dengan mengatakan itu, dia memimpin keempat muridnya, terbang menuju daratan abadi yang lebih besar dari yang bisa dilihat mata. Mereka berlima terbang di atas daratan abadi. Keheranan memenuhi mereka saat mereka melihat gedung-gedung yang mengjulang tinggi dan kota-kota besar di bawahnya, pada populasi yang sangat besar. Rasanya seperti ada kota di setiap arah yang mereka lihat. Ada orang di mana-mana, juga hutan hijau, sungai, dan bintik-bintik bunga dibandingkan dengan daratan abadi ini. Daratan Cloud Sea Galaksi Kura-Kura Hitam hanyalah tanah terbelakang yang miskin. Kelompok Feng yang menghabiskan satu hari lagi untuk bepergian sebelum mencapai kota Ion. Berdiri di depan gerbang kota, melihat keagungan agung di depannya, tembok kota yang mencapai setinggi awan, Feng yang menghela nafas dengan sedih, ini adalah kota sejati dari ribuan tahun ah. Dia memandang Huang Xiaolong dan sisanya, menjelaskan, dikatakan bahwa kota Ion ini telah ada selama lebih dari 100 juta tahun. Lebih dari 100 juta tahun. Kempat murid berseru dengan mata melebar. Bahkan artefak ilahi akan memburuk setelah 100 juta tahun, berubah menjadi debu. Namun, kota Ion yang bahkan lebih tua dari itu masih berdiri tegak di sebidang tanah ini. Sudah berapa lama Institut Prajurit Hitam didirikan? 20 hingga 30 juta tahun. Feng yang melanjutkan, dari apa yang saya dengar, usianya mendekati 200 juta tahun, tetapi apakah itu benar atau salah, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Kota Ion ini diatur oleh keluarga paling kuat di galaksi abadi, klan Wangu. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, klan Wangu ini juga telah ada selama lebih dari 100 juta tahun. Feng yang mengangguk, benar, klan Wangu telah ada selama lebih dari 100 juta tahun, kekuatan klan mereka tersebar ke ratusan galaksi tetangga. Dapat dikatakan bahwa Eternal Galaxy adalah salah satu galaksi terkuat di antara semua yang terlibat dalam turnamen kali ini. Tuan, di antara puluhan ribu galaksi, apakah klan Wangu adalah keluarga tertua? Qi Wen bertanya, siapa yang mengira Feng yang akan menggelengkan kepalanya? Menjawab, tidak. Bukan, Huang Xiaolong dan kakak-kakak magang senior dan kakak magang senior terkejut. Feng yang mengangguk, yang tertua adalah gerbang keberuntungan galaksi abadi. Namun, dalam hal kekuatan saja, gerbang keberuntungan sedikit di bawah klan Wangu, tetapi itu tidak berarti gerbang keberuntungan tidak kuat. Ada satu kalimat yang tidak dikatakan Feng yang kepada murid-muridnya. Sebelum raksasa seperti klan Wangu dan gerbang keberuntungan, institut prajurit hitam miliknya hanyalah seekor semut, mungkin mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Setelah masing-masing dari mereka membayar 10 batu roh tingkat tinggi, kelompok Feng yang memasuki kota bersama dengan murid-murid dari berbagai galaksi lain. Saat mereka melewati gerbang kota, tatapan Huang Xiaolong jatuh pada patung besar yang mengjulang di kejauhan. Itu adalah patung Kilin menakutkan setinggi beberapa ratus Zhang. Binatang ilahi, Kilin, Feng yang menatap patung raksasa itu, berbicara kepada murid-muridnya, kalian semua mungkin tidak pernah membayangkan bahwa nenek moyang pertama klan Wangu bukan dari ras manusia. Bukan dari ras manusia, keempatnya tercengang saat sebuah pikiran melintas di benak mereka, mungkinkah itu benar? Leluhur pertama klan Wangu adalah binatang suci kuno, Kilin, maka semua murid inti klan Wangu memiliki garis keturunan Kilin kuno. Selain itu, tubuh mereka lebih kuat dari rata-rata, dan karena nenek moyang pertama mereka adalah Kilin, pemahaman murid inti mereka tentang api sangat tinggi. Feng yang menekankan, Huang Xiaolong dan yang lainnya tidak menyangka leluhur pertama klan Wangu adalah kilin api. Feng yang memandang Huang Xiaolong, berkata, Xiaolong, jika kamu bertemu dengan murid inti klan Wangu di turnamen, ingatlah untuk tidak berbenturan terlalu keras dengan mereka. Huang Xiaolong mengangguk. Mereka membuat pekerjaan singkat untuk menanyakan tentang lokasi pendaftaran turnamen dan menuju ke sana terlebih dahulu. Untungnya, tempat pendaftaran tidak jauh dari lokasi mereka setengah hari kemudian, mereka berlima mencapai alun-alun pendaftaran. Namun, ketika mereka tiba di alun-alun pendaftaran, melihat alun-alun yang padat dengan murid yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh galaksi yang datang ke sini untuk mendaftar, Huang Xiaolong tidak bisa berkata-kata. Ada seratus meja pendaftaran di alun-alun besar, dengan orang-orang berbaris dalam satu baris. Huang Xiaolong memilih antrian yang tampaknya lebih pendek dan berbaris, menunggu gilirannya. Setelah perhitungan kasar, menurut kecepatan pemrosesan pendaftaran saat ini, giliran dia dalam waktu sekitar 30 hari. Tapi dia tidak terburu-buru, karena masih ada lebih dari 40 hari sebelum tenggat waktu. Feng Yang, Liu Yun, Chen Yang, dan Qi Wen pergi menunggu Huang Xiaolong di ujung alun-alun. 30 hari akan berlalu dalam sekejap mata bagi para pembudidaya seperti mereka. Hari-hari berlalu satu demi satu. Segera, 30 hari berlalu dan Huang Xiaolong melirik garis di depannya. Ada sekitar 34 orang yang tersisa sampai gilirannya, hanya beberapa jam lagi. Tepat pada saat ini, seorang pria muda berjubah biru dan memegang pisau pendek di tangannya berjalan lurus ke arah Huang Xiaolong. Pria muda itu berhenti di depan Huang Xiaolong, melemparkan batu roh kelas atas ke arahnya dan memerintahkan dengan nada angkuh, beri aku tempatmu, kamu bisa pergi sekarang. Murid-murid di sekitarnya yang menunggu untuk mendaftar berbalik untuk melihat dengan antisipasi untuk pertunjukan yang bagus. Huang Xiaolong memandang murid klan Wangu di kejauhan yang bertanggung jawab untuk menjaga agar garis tetap teratur, memperhatikan bahwa dia bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan situasinya. Melihat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas, murid Wangu itu telah disuap sebelumnya oleh pemuda berjubah biru ini, yang sekarang mengambil Huang Xiaolong sebagai kesemak lembut yang bisa dia remas sesukanya. Oleh karena itu, ia memilih untuk merebut tempatnya di garis panjang. Huang Xiaolong melihat batu roh kelas atas di tangannya, ingin tertawa. Karena dia hanya memiliki kultifasi pada tahap kesempurnaan akhir alam dewa Orde ke-10, dia tampak seperti pilihan yang baik untuk diganggu, sehingga pemuda berjubah biru itu hampir tidak bisa disalahkan karena menargetkannya. Pria muda itu menyaksikan Huang Xiaolong tertawa sambil memegang batu roh kelas atas. Keningnya berkerut, semakin tidak sabar, Pang, sebaiknya kamu pintar dan memberi tempat kepadaku sekarang juga, aku bukan orang yang sabar. Huang Xiaolong mengangkat kepalanya, menyeringi lebar kepada pemuda itu, apakah kita diizinkan membunuh orang di dalam kota Ion? Pemuda berjubah biru itu tertegun sejenak, tetapi dengan cepat pulih. Sebuah tawa mengancam terdengar dari tenggorokannya, itu benar, selama orang itu bukan dari klan Wangu dan membunuh mereka tidak berdampak besar, klan Wangu tidak akan mengganggu. Karena itu, bahkan jika aku membunuhmu, klan Wangu tidak akan repot-repot memberimu keadilan. Huang Xiaolong menyeringai melebar, aku merasa nyaman kalau begitu. Sementara pemuda berjubah biru bingung dengan jawaban ini, tinju Huang Xiaolong meninju tanpa kekuatan sedikit pun bocor, tenang dan tidak terdeteksi. Ketika pemuda itu bereaksi dan melihat bahwa Huang Xiaolong menyerangnya, dia sangat marah. Pang, karena kamu mencari kematian, aku, sebelum pemuda berjubah biru itu menyelesaikan kata-katanya, wajahnya memucat karena ngeri. Sama seperti dia ingin mundur, itu sudah terlambat. Tinju Huang Xiaolong mendarat di dadanya, dan di detik berikutnya pemuda itu terlempar ke belakang seperti layang-layang yang rusak. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan dadanya ambruk, mencapai punggungnya. Murid-murid di sekitarnya yang menunggu untuk mendaftar tercengang dengan apa yang terjadi di depan mereka. Pemuda berjubah biru itu barusan adalah master realem High God Order pertama yang terlambat, namun dia dikirim terbang dengan satu pukulan oleh realem God Order ke-10. Ini membalikkan semua yang mereka ketahui dan percayai. Huang Xiaolong melirik ke arah beberapa murid tidak jauh darinya yang memendam niat buruk, suaranya dingin, ada orang lain yang menginginkan tempatku. Beberapa murid memalingkan muka, menghindari tatapan Huang Xiaolong. Murid klan Wangu yang bertugas menjaga ketertiban melihat pemuda berjubah biru yang tergeletak di tanah dan berjalan dengan kerutan yang dalam di alisnya. Murid klan Wangu yang bertugas menjaga ketertiban melihat pemuda berjubah biru yang 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 berjubah.